...demisi, birokrat, dokter, dan swasta. Hasil fokus grup diskusian yang diselenggarakan secara online tersebut kemudian disusun menjadi rekomendasi nasional dan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia melalui lembaga dan kementerian terkait untuk dijadikan landasan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan publik di tingkat nasional. Tidak hanya itu, bekerjasama dengan pemerintah kota Surabaya, Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis, dan Industri ITS Surabaya sedang melakukan revitalisasi dan pengembangan sarana wisata virtual kampung Penele yang merupakan kampung wisata sejarah penting bagi Indonesia. Puncaknya, bekerjasama dengan pemerintah kota Batu, Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis, dan Industri ITS Surabaya sedang mengembangkan pusat eduwisata herbal berbasis energi terbarukan dan sirkular ekonomi. Di lahan seluas puluhan hektare di kawasan pegunungan yang sejuk, Pusat Eduwisata Herbal juga akan dirancang sebagai Green Technopark dan dilengkapi dengan pusat rehabilitasi stroke. Juga diharapkan akan menjadi hub bagi pusat penelitian herbal nasional. Ibu Dewan di Rumpokowali Kota Batu menyambut baik kerjasama ini dan langsung melakukan Memorandum of Understanding dengan rektor ITS, sehingga kerjasama ini dapat terus berkesinambungan sampai tahun 2025. Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis, dan Industri ITS Surabaya siap menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah maupun pusat, BUMD maupun BUMN, pengusaha dan generasi milenial dalam memacukan Indonesia. Merdeka! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Memang terasa sulit untuk dijalani. Semua orang tengah berjuang demi dirinya, keluarganya, dan ada pun yang bertarung nyawa untuk menyelamatkan manusia lainnya. Memang, tak ada kepastian tentang kapan pandemi ini akan berakhir Namun, satu hal yang pasti Bahwa kami tidak akan menyerah pada pandemi ini Sesegera mungkin, setelah kabar virus COVID-19 memasuki negeri Kami membentuk satgas khusus untuk penanganan corona di lingkungan kampus Kami juga mengubah sistem pembelajaran agar dapat dilaksanakan dari rumah Termasuk para mahasiswa yang belum bisa kembali ke rumah Kami berharap bantuan yang kami berikan cukup untuk mereka Bahkan, kami bersyukur bila sempat mengantarkan mereka pulang Sampai depan rumah masing-masing Dengan selamat Tentunya, dengan penanganan khusus Agar tak turut menyebarkan virus ke keluarga yang disayang Kami tak dapat berdiam diri Mendapati masyarakat di sekitar kami susah Karena pandemi Sebagai garda depan Kami membuka medical center yang siap melayani siapapun yang bergejala Dengan perlengkapan yang memadai Dengan bantuan beberapa mahasiswa Kami berhasil melakukan penyemprotan desinfektan Kepemukiman penduduk Agar terhindar dari wabah Tidak hanya kami Banyak yang berdonasi untuk mereka yang membutuhkan Agar kami dan alumni Dapat salurkan bengkisan-bengkisan bantuan Untuk bertahan Hingga saat ini Sumbang Sih pun masih terus bergulir Kami bersyukur Dapat berbagi apalagi tetap produktif Di tengah pandemi Seiring ditingkatkannya kebiasaan hidup bersih Kami membantu memproduksi sendiri Dan mendistribusikan hand sanitizer Sayuran organik pun tetap kami tanam Di tengah pandemi Kami selaku sivitas akademik Mulai dari dosen Mahasiswa Alumni Serta karyawan Berhasil memproduksi alat pelindung diri Untuk melindungi para petugas medis Sampai kami tersadar Apa yang kami buat telah sampai Ke segala penjuru negeri Pikir kami Tak cukup sampai di situ Untuk membantu Segala ilmu yang kami punya Kami kolaborasikan Untuk menciptakan karya Berawal dari kerjasama Tukar pikiran Dan merespon isu yang terjadi Kami ingin membuat langkah nyata Dalam setiap inovasi Mulai dari sebuah pilih Alat medis Hingga robot pintar Kami buat untuk meringankan kerja Para pejuang pandemi Buah pikiran itu Tak hanya berhenti Setelah diluncurkan Tentu Masih banyak pengembangan Yang harus dilakukan Agar Kemajuan teknologi Terus berjalan Terima kasih Untuk semua yang telah berjuang Semoga Kita terus dapat menyebarkan kebaikan Di tengah kesulitan Karena pandemi Bukan penghalang kita Untuk berbagi Berkolaborasi Dan Berkontribusi Terima kasih Terima kasih Institut Teknologi 10 November Surabaya Dalam menjalankan Tridharma Perguruan tinggi Tidak hanya unggul Dalam proses pendidikan Produktif dalam penelitian Berkualitas nasional Maupun internasional Juga terlibat langsung Dalam pengabdian kepada masyarakat Melalui Direkturat Risetan Pengabdian kepada masyarakat Pada tahun 2020 ini ITS Surabaya Melahirkan Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri Lahir di era pandemi Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri ITS Surabaya Langsung tancap gas Membangun negeri Dipimpin oleh Dr. Insinyur Arman Hakim Nasution Magister of Engineering Pakar Manajemen Strategis Dari Departemen Manajemen Bisnis ITS Langsung bergerak bersama Para dosen Mahasiswa Dan berkolaborasi dengan alumni Untuk terjun langsung Mencari solusi bersama Atas permasalahan bangsa Pada tanggal 13 April 2020 Selenggarakan Fokus Grup Discussion pertama Dengan tema Ketahanan Pangan Pasca COVID-19 Menghadirkan Narasumber berkompeten Dari kalangan Akademi Petani Birokrat Milenia Dan pengamat Kebijakan Pangan Pada tanggal 11 Mei 2020 Diselenggarakan Fokus Grup Discussion kedua Dengan tema Membangun Roadmap Kemandirian Alat Kesehatan Dan Farmasi Bekerjasama Dengan Rumah Sakit Rapung Universitas Air Langga Menghadirkan Narasumber berkompeten Dari kalangan Akademisi Birokrat Dokter Dan swasta Hasil fokus Grup Discussion Yang diselenggarakan Secara online tersebut Kemudian disusun Menjadi rekomendasi Nasional Dan diserahkan Kepada Presiden Republik Indonesia Melalui lembaga Dan kementerian terkait Untuk dijadikan Landasan Dan bahan pertimbangan Dalam pengambilan Kebijakan Publik Di tingkat nasional Tidak hanya itu Bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri ITS Surabaya Sedang melakukan Revitalisasi Dan pengembangan Sarana Wisata Virtual Kampung Penelek Yang merupakan Kampung Wisata Secara penting Bagi Indonesia Puncaknya Bekerjasama dengan Pemerintah Kota Batu Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri ITS Surabaya Sedang mengembangkan Pusat Eduwisata Herbal Berbasis energi terbarukan Dan sirkular ekonomi Di lahan seluas Sepuluan hektare Di kawasan Pegunungan yang sejuk Pusat Eduwisata Herbal Juga akan dirancang Sebagai Green Technopark Dan dilengkapi Dengan Pusat Rehabilitasi Stroke Juga diharapkan Akan menjadi Hap bagi Pusat Penelitian Herbal Nasional Ibu Dewan Di Rumpokowali Kota Batu Menyambut baik Kerjasama ini Dan langsung melakukan Memorandum of Understanding Dengan Rektor ITS Sehingga kerjasama ini Dapat terus berkesinambungan Sampai tahun 2025 Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri ITS Surabaya Siap menjadi mitra strategis Bagi pemerintah daerah Maupun pusat BUMD maupun BUMN Pengusaha dan generasi milenial Dalam memacukan Indonesia Merdeka Terima kasih kerana menonton! Terima kasih. 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 Termasuk para mahasiswa yang belum bisa kembali ke rumah. Terima kasih. 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 Tidak hanya unggul dalam proses pendidikan, produktif dalam penelitian berkualitas nasional maupun internasional Juga terlibat langsung dalam pengabdian kepada masyarakat Melalui Direkturat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Pada tahun 2020 ini, ITS Surabaya melahirkan Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis, dan Industri Lahir di era pandemi, Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis, dan Industri ITS Surabaya Langsung tancap gas, membangun negeri Dipimpin oleh Dr. Insinyur Arman Hakim Nasution, Magister of Engineering Pakar Manajemen Strategis dari Departemen Manajemen Bisnis ITS Langsung bergerak bersama para dosen, mahasiswa, dan berkolaborasi dengan alumni Untuk terjun langsung mencari solusi bersama atas permasalahan bangsa Pada tanggal 13 April 2020, Senggarakan Fokus Group Discussion pertama Dengan tema ketahanan bangan pasca COVID-19, menghadirkan arah sumber berkompeten dari kalangan akademisi, petani, birokrat, milenial, dan pengamat kebijakan bangan Pada tanggal 11 Mei 2020, diselenggarakan Fokus Group Discussion kedua Dengan tema membangun roadmap kemandirian alat kesehatan dan farmasi Bekerja sama dengan Rumah Sakit Rapung Universitas Airlangga Menghadirkan arah sumber berkompeten dari kalangan akademisi, birokrat, dokter, dan swasta Hasil fokus Group Discussion yang diselenggarakan secara online tersebut Kemudian disusun menjadi rekomendasi nasional Dan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia Melalui lembaga dan kementerian terkait Untuk dijadikan landasan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan publik di tingkat nasional Tidak hanya itu, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis, dan Industri ITS Surabaya Sedang melakukan revitalisasi dan pengembangan sarana wisata virtual kampung penelih Yang merupakan kampung wisata secara penting bagi Indonesia Puncaknya, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Batu Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis, dan Industri ITS Surabaya Sedang mengembangkan pusat eduwisata herbal berbasis energi terbarukan dan sirkular ekonomi Di lahan seluas puluhan hektare di kawasan pegunungan yang sejuk Pusat eduwisata herbal juga akan dirancang sebagai Green Technopark Dan dilengkapi dengan pusat rehabilitasi stroke Juga diharapkan akan menjadi hub bagi pusat penelitian herbal nasional Ibu Dewanti Rumpoko Wali Kota Batu menyambut baik kerjasama ini Dan langsung melakukan Memorandum of Understanding dengan Rektor ITS Sehingga kerjasama ini dapat terus berkesinambungan sampai tahun 2025 Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis, dan Industri ITS Surabaya Siap menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah maupun pusat BUMD maupun BUMN Pengusaha dan generasi milenial dalam memacukan Indonesia Merdeka! Terima kasih telah menonton! Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat Masa-masa saat ini memang terasa sulit untuk dijalani Semua orang tengah berjuang Demi dirinya, keluarganya, dan ada pun yang bertarung nyawa untuk menyelamatkan manusia lainnya Memang, tak ada kepastian tentang kapan pandemi ini akan berakhir Namun, satu hal yang pasti Bahwa kami tidak akan menyerah pada pandemi ini Sesegera mungkin, setelah kabar virus COVID-19 memasuki negeri Kami membentuk satgas khusus untuk penanganan corona di lingkungan kampus Kami juga mengubah sistem pembelajaran agar dapat dilaksanakan dari rumah Termasuk para mahasiswa yang belum bisa kembali ke rumah Kami berharap, bantuan yang kami berikan cukup untuk mereka Bahkan, kami bersyukur bila sempat mengantarkan mereka pulang Sampai depan rumah masing-masing Dengan selamat Tentunya, dengan penanganan khusus Agar tak turut menyebarkan virus ke keluarga yang disayang Kami tak dapat berdiam diri Mendapati masyarakat di sekitar kami susah Karena pandemi Sebagai garda depan Kami membuka medical center yang siap melayani siapapun yang berkejala Dengan perlengkapan yang memadai Dengan bantuan beberapa mahasiswa Kami berhasil melakukan penyemprotan desinfektan Kepemukiman penduduk Agar terhindar dari wabah Tidak hanya kami Banyak yang berdonasi untuk mereka yang membutuhkan Agar kami dan alumni Dapat salurkan bengkisan-bengkisan bantuan Untuk bertahan Hingga saat ini Sumbangsih pun masih terus bergulir Kami bersyukur Dapat berbagi apalagi tetap produktif di tengah pandemi Seiring ditingkatkannya kebiasaan hidup bersih Kami membantu memproduksi sendiri Dan mendistribusikan hand sanitizer Sayuran organik pun tetap kami tanam Di tengah pandemi Kami selaku sifitas akademik Mulai dari dosen Mahasiswa Alumni Serta karyawan Berhasil memproduksi alat pelindung diri Untuk melindungi para petugas medis Sampai kami tersadar Apa yang kami buat telah sampai Ke segala penjuru negeri Pikir kami Tak cukup sampai disitu Untuk membantu Segala ilmu yang kami punya Kami kolaborasikan Untuk menciptakan karya Berawal dari kerjasama Tukar pikiran Dan merespon isu yang terjadi Kami ingin membuat langkah nyata Dalam setiap inovasi Mulai dari sebuah bilik Alat medis Hingga robot pintar Kami buat untuk meringankan kerja Para pejuang Bandung Tua pikiran itu Tak hanya berhenti Setelah diluncurkan Tentu Masih banyak pengembangan Yang harus dilakukan Agar Kemajuan teknologi Terus berjalan Terima kasih untuk semua yang telah berjuang Semoga Kita terus dapat menyebarkan kebaikan Di tengah kesulitan Karena pandemi Bukan penghalang kita untuk berbagi Berkolaborasi Dan Berkontribusi 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 ITS Surabaya melahirkan Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis, dan Industri. Lahir di era pandemi, Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis, dan Industri ITS Surabaya langsung tancap gas, membangun negeri. Dipimpin oleh Dr. Insinyur Arman Hakim Nasution, Magister of Engineering, Pakar Manajemen Strategis dari Departemen Manajemen Bisnis ITS, langsung bergerak bersama para dosen, mahasiswa, dan berkolaborasi dengan alumni untuk terjun langsung mencari solusi bersama atas permasalahan bangsa. Pada tanggal 13 April 2020, senggarakan fokus grup diskusi pertama dengan tema ketahanan pangan pasca COVID-19 menghadirkan arah sumber berkompeten dari kalangan akademisi, petani, birokrat, milenial, dan pengamat kebijakan pangan. Pada tanggal 11 Mei 2020, diselenggarakan fokus grup diskusi kedua dengan tema membangun roadmap kemandirian alat kesehatan dan farmasi bekerjasama dengan Rumah Sakit Rapung Universitas Air Langga menghadirkan arah sumber berkompeten dari kalangan akademisi, birokrat, dokter, dan swasta. Hasil fokus grup diskusi yang diselenggarakan secara online tersebut kemudian disusun menjadi rekomendasi nasional dan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia melalui lembaga dan kementerian terkait untuk dijadikan landasan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan publik di tingkat nasional. Tidak hanya itu, bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya, Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis, dan Industri ITS Surabaya sedang melakukan revitalisasi dan pengembangan sarana wisata virtual Kampung Peneleh yang merupakan kampung wisata sejarah penting bagi Indonesia. Puncaknya, bekerjasama dengan Pemerintah Kota Batu, Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis, dan Industri ITS Surabaya sedang mengembangkan pusat eduwisata herbal berbasis energi terbarukan dan sirkular ekonomi. Di lahan seluas puluhan hektare di kawasan pegunungan yang sejuk, pusat eduwisata herbal juga akan dirancang sebagai Green Technopark dan dilengkapi dengan pusat rehabilitasi strok, juga diharapkan akan menjadi hub bagi pusat penelitian herbal nasional. Ibu Dewan di Rumpoko Wali Kota Batu menyambut baik kerjasama ini dan langsung melakukan Memorandum of Understanding dengan Rektor ITS, sehingga kerjasama ini dapat terus berkesinambungan sampai tahun 2025. Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis, dan Industri ITS Surabaya siap menjadi mitra strategis bagi Pemerintah Daerah maupun Pusat, BUMD maupun BUMN, pengusaha, dan generasi milenial dalam memacukan Indonesia. Merdeka! Selamat siang kepada seluruh pemirsa yang telah bergabung pada siang hari ini. Pertama-tama izinkanlah kami selaku MC pada siang hari ini untuk membacakan sedikit peraturan terkait penggunaan aplikasi Zoom agar bisa berjalan dengan lancar. Baik, peraturan yang pertama, pastikan ID screen Anda dibuat secara jelas dengan menggunakan nama lengkap maupun nama instansi atau unit kerja Anda berada. Betul sekali dan kami syaratkan untuk mematikan audio selama berlangsungnya acara pada siang hari ini agar tidak melakukan intrusif terhadap seluruh pembicara pada siang hari ini. Kemudian pastikan atur posisi tempat duduk Anda di posisi yang paling nyaman dan pastikan tidak membelakangi cahaya sehingga tidak terjadi backlight. Betul sekali dan kami sarankan untuk menggunakan jaringan internet yang stabil dan dalam kondisi terbaik sehingga mengikuti live streaming dengan lancar pada siang hari ini. Betul dan juga kami rekomendasikan untuk Anda menggunakan earphone agar audio terdengar dengan jelas. Dan nanti ketika sesi diskusi berlangsung, pastikan ketika Anda ingin mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab untuk menggunakan fitur rise hand dan nanti pastikan untuk kamera Anda dinyalakan terlebih dahulu sebelum ditanya. Dan seperti ini sudah tidak sabar. Oleh karena itu harus saja kita buka acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di soft launching buku popular management strategi pendekatan manajemen berbasis Revo 4.0 di era VUCA. Dan kami juga ucapkan selamat datang dalam acara opening CEO Talk on Strategic dengan tema strategi pengembangan etanol jatit. Luar biasa sekali. Ini pastinya masih dalam nuansa dirgahayu Republik Indonesia. Kami ucapkan dirgahayu R.I. ke-75 tahun Republik Indonesia jayalah selalu Indonesia aku. Betul sekali. Dan kemarin sudah ada salah satu inovasi terbaik ya dari bangsa Indonesia yang bikin kita sempat deg-degan ya. Tiba-tiba ada pecahan uang senilai 75 ribu rupiah. Luar biasa sekali. Di ulang tahun ke-75 dikeluarkan juga mata uang senilai 75 ribu rupiah. Luar kan sudah dapat? Belum dapat. Karena katanya solotnya masih terbatas. Tapi kami tetap berharap ya Teria untuk bangsa Indonesia ini selalu inovatif terus ya ke depannya. Jadi pastinya kita sebagai anak-anak terbaik bangsa Indonesia kami selalu menantikan dan ingin membuat inovasi terbaik bagi bangsa Indonesia tentunya. Dan kami juga berharap agar COVID-19 di Indonesia ini dapat segera berlalu sehingga masyarakat Indonesia dapat beraktifitas kembali seperti semula. Dan bisa bangkit dari keadaan pandemi ini ya lumayan tentunya. Tapi sebelum itu izinkanlah kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang maka jangan ditinggalkan. Betul. Saya Terry. Dan saya Lukman. Yang akan memandu berjalannya acara pada siang hari ini tentunya. Dan kami juga ingin menyapa para tamu undangan yang telah hadir pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Rektor Institut Teknologi 10 November Surabaya. Bapak Profesor Mohamad Asari. Selamat datang Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat datang dan semoga dapat mengikuti berjalannya acara pada siang hari ini dengan aman dan lancar Bapak. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Arman Hakim Nasution. Selamat datang Bapak. Selamat datang Pak Arman. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Benny Cahyono selaku perwakilan dari Conventry UK. Selamat datang kepada Bapak Desi Awan Kewarjono selaku perwakilan dari Waskita Karyas. Dan kami juga ingin menyapa para kontributor yang turut membantu dalam mensukseskan acara kita pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Fajar Harisampurno selaku perwakilan dari PT Barata Indonesia. Selamat datang kepada Ibu Siti Koiriana dari PT Telkom. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Siti Sita Rosdaniyah selaku perwakilan dari Kementerian BUMN. Selamat datang kepada Bapak Marjul Kiali perwakilan dari Rektor UIGM Palembang. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Taufik Bawazir selaku Dirjen Ilmate. Dan selamat datang kepada Dr. Tsai Chang dari Triple One, Taiwan. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Thomas Chen selaku perwakilan Atase Budaya Taiwan. Luar biasa. Jadi belum hanya itu saja ya lho kan? Masih ada lagi. Kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Emil Elisianto Dardat selaku Wagub Jatim selaku keynote speaker kita pada siang hari ini. Selamat siang Pak Emil. Semoga dapat mengikuti acara kita pada hari ini dengan lancar dan nyaman ya Bapak Ia. Nanti kita akan mendengarkan keynote speech yang luar biasa juga dari Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada pembicara kita pada sesi diskusi siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Indra Chandra Setiawan selaku proyek deputi Toyota Asia Tenggara. Selamat datang kepada Bapak Satya Widya Yuda selaku Board Commissioner of Pertamina Shipping, Subholding atau pembahas. Dan nantinya akan dibantu oleh moderator yang sangat luar biasa juga ada Bapak Mujiaman Sukirno selaku Direktur Utama PDIM Surya Tembada Surabaya. Oke luar biasa sekali ya Lukman. Boleh cerita sedikit tentang event kita pada siang hari ini Lukman? Jadi nanti kita akan bersama-sama menyaksikan soft launching buku populer yang akan dibagikan seribu buku secara gratis. Seribu buku bentuknya e-book ya? Iya betul ada beberapa yang e-book juga ya. Dan untuk e-booknya nanti akan dapat diakses pada link tertentu nanti akan kami infokan lebih lanjut. Dan sebelum itu kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang turut membantu dalam mensukseskan acara kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada MBITS yang mengucapkan terima kasih kepada Telkom Akses terima kasih kepada Indiho dan terakhir yang paling spesial kami ucapkan terima kasih kepada Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri ITS. Luar biasa sekali ya Lukman ya. Baiklah kalau begitu sepertinya kita sudah akan memasuki agenda pertama pada siang hari ini yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Oleh karena itu para hadirin kami mohon untuk berdiri. Terima kasih. 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 Baik langsung saja kita berlangsung ke acara yang berikutnya akan ada apa tadi? Akan ada pembukaan oleh Rektor Institut Teknologi 10 November oleh karena itu kepada Profesor Muhammad Asari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. yang saya hormati. Yang saya hormati. Yang saya hormati. Ini rekan saya yang punya hajat ini. Dr. Arif Rahman Hakim Nasudiyah. Arif Rahman Hakim Nasudiyah. Arif Rahman Hakim Nasudiyah. Betul. 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 Lebih akrabnya kami memanggil Pak Arman. Pak Arman. Pak Arman. Ya kami hormati. Sudah di ruangan kelihatannya. Kemudian ada banyak tokoh-tokoh yang lain. Kami Sapa juga rekan-rekan diantaranya Direktur Waskita Karya. Tadi juga sudah disebut yaitu Bapak Destiawan. Kemudian ada Pak Benny. Pak Fajar dari Barata. Rekan saya. Kami memanggilnya Mbak Ana juga. Siti Khoiriana dari Telkom. Kemudian ada Ibu Sita. BUMN Pak Marsudi Ali. Kami mengikuti di WhatsApp grup Ece Jaring. Yang beliau sangat aktif sekali. Juga para pembahas yang kami hormati. Ada Pak Satya. Ada Pak Muciaman. Direktur PDAM Surabaya. Semuanya Bapak Ibu semua hadirin di acara ini. Saya sampaikan terima kasih dan selamat datang di acara bedah buku. Atau nanti ada bibah seribu buku yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Publik Bisnis dan Industri ITS. Ibu Bapak dan Saudara-saudara sekalian. Pertama, kita masih hangat karena tanggal 18 Agustus. Masih di hari euforia kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita ucapkan dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Ini tepat minus 25 dari 100 tahun Indonesia merdeka. Indonesia emas. Jadi ini adalah momentum yang menjadikan kita persiapan untuk menuju Indonesia emas 100 tahun lagi. 100 tahun atau 25 tahun yang akan datang. Ibu Bapak sekalian, ITS, Institut Teknologi 10 November, dalam masa COVID ini, dalam masa kemerdekaan ini, berterima kasih sekali kepada para pejuang, kepada para pejuang revolusi, pejuang pembangunan, para tokoh, pimpinan negara, dan seluruh rakyat Indonesia yang sudah mengisi dan membangun bangsa ini. Sehingga kita di generasi saat ini bisa merasakan nikmatnya kemerdekaan dan merasakan kejayaan bangsa Indonesia. ITS selama masa pandemi ataupun sebelumnya, senantiasa mengisi pembangunan ini dengan berbagai inovasi. Pada saat awal-awal COVID, ITS meluncurkan robot Raisa. Kemudian kemarin, 17 Agustus, ITS mempersembahkan kadu istimewa untuk bangsa Indonesia, yaitu Intelligent Car atau mobil pintar. Nantinya akan digunakan untuk transportasi di dalam kampus tanpa supir, tanpa pengendali. Jadi mobilnya berjalan sendiri tidak dilakukan remote, tidak dilakukan apapun, tetapi bekerja sesuai dengan yang diprogram dan melihat kondisi sekelilingnya. Kemarin sudah kita luncurkan dan disaksikan oleh Bapak Menteri Ristek Brin dengan juga dihadiri oleh Ibu Wali Kota Surabaya. Ibu Bapak sekalian, ITS memiliki 10 pusat riset atau riset center yang semuanya kita inline-kan dengan teknologi revolusi industri 4.0. Ada 10 teknologi yang akan berperan mengubah dunia ini melalui Industrial Revolution 4.0. Di antaranya Artificial Intelligence, Internet of Things, dan seterusnya itu semuanya Big Data. Kita semua sudah kita susun di ITS, pusat riset, pusat riset, dan juga fakultas. Kita semua sesuaikan dan inline-kan dengan Industrial Revolution 4.0. Dan semuanya mengisi pembangunan Indonesia diantaranya dengan inovasi-inovasi yang sudah disampaikan ITS kepada masyarakat. Termasuk ITS berkolaborasi dengan Wijayakarya Manufaktur atau PT Wima yang sudah ada di masyarakat yaitu memproduksi sepeda motor kesit. Nah, di samping pusat riset tadi, ITS juga memiliki 5 pusat kajian. Ada 10 riset center, ada 5 pusat kajian. Riset center berorientasi di riset-riset ilmiah. Kemudian dilanjutkan lagi ke teknopark. Ada 4 kluster sain teknopark. Jadi riset ilmiah masuk ke riset center. Ada 10 riset center masuk ke innovation center atau teknopark. Teknopark ada 4. Otomotif, ICT Robotik, kemudian ada kreatif industri, dan maritim. Nah, di luar itu ada namanya pusat kajian. Pusat kajian di ITS ada 5. Ini yang berorientasi ke masyarakat. Ke masyarakatan. Jadi yang pertama adalah pusat kajian publik bisnis dan industri. Ini yang Pak Arman sebagai direkturnya dibantu dengan kawan-kawan yang lain. Pusat kajian yang lain adalah potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat. Pusat kajian teknologi tepat guna. Pusat kajian halal dan pusat kajian SDG, Sustainable Development Goals. Ada 5 pusat kajian yang masing-masing memiliki ranah yang berbeda. Ada pusat kajian yang kebijakan publik. Kemudian ada yang halal. Ada teknologi tepat guna. Masing-masing memiliki medan dan wilayah yang berbeda. Sehingga dengan demikian harapan ITS dengan pusat kajian ini, ITS mampu memberikan sumbang sih kepada negara. Di antaranya dalam bentuk penelitian, dalam bentuk penemuan ilmiah, dalam bentuk hilir, produk-produk hilir, produk masal, dan seterusnya. Di samping itu juga, ITS ingin curut serta membangun masyarakat yang sejahtera melalui pusat kajian-pusat kajian ini. Nah, untuk pusat kajian publik, bisnis, dan industri. Tadi sudah dari teaser kita lihat, sudah banyak kegiatannya. Di antaranya beberapa waktu yang lalu, ITS sudah menandatangani MOU dengan pemerintah Kabupaten Batu, di Kota Batu ya. Di mana di sana akan dibentuk sebuah multifungsi antara satu wisata yang dimultifungsi juga dengan perkebunan untuk herbal, untuk bermacam-macam berbagai. Nah, termasuk di sini desainernya, inisiator kerjasamanya adalah Bapak Dr. Armand, yang selaku Ketua atau Direktur Kebijakan Publik, Bisnis, dan Industri. Kami menyampaikan trimasi, khususnya kepada pusat kajian publik, bisnis, dan industri. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang hadir dan berkontribusi pada acara hari ini, sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada bangsa Indonesia. Demikian dari ITS, kami menyampaikan sekali lagi hormat, apresiasi, dan terimasi kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Muhammad Asari atas sambutan yang telah diberikan. Namun Bapak mohon izin untuk membuka secara resmi terlebih dahulu Bapak. monggo Bapak acara kita pada siang hari ini. Baik, jadi dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim acara Hibah Buku dan peluncuran CEO Talk yang diinisiasi oleh Pusat Kebijakan Publik Bisnis dan Industri, dengan ini secara resmi dibuka. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Muhammad Asari selaku Rektor Institut Teknologi 10 November. Dan dengan ini resmi acara pada siang hari ini telah dibuka. Ya, betul sekali Teri. Mengijak acara kita yang selanjutnya. Seperti yang tadi kita sempat bahas, bahwasannya akan ada peluncuran buku terkait manajemen strategi Teri. Betul sekali. Tapi sebelum itu ada yang menarik di sini. Bahwasannya nanti dari pusat kajian ini juga akan mendonasikan seribu buku gratis. Seribu buku ya, bisa main-main ya. Seribu buku ya. Seribu buku gratis yang akan dibagikan kepada tiga klaster. Ada klaster apa saja Teri? Klaster yang pertama adalah klaster pemerintahan yang akan diwakilkan oleh Ibu Dewanti selaku Wali Kota Batu. Dan juga akan ada dari klaster perguruan tinggi dan mahasiswa yang akan diwakilkan oleh perwakilan BEM Indonesia. Dan selanjutnya adalah klaster BUMN dan bisnis yang akan diwakilkan oleh Ibu Khoiriana dari Telkom. Dan juga nanti ketika penyerahan simbolik, acara Live Report ini juga turut dihadiri oleh Artificial Intelligence Center Indonesia, Universitas Indonesia. Dan turut disaksikan oleh jajaran Wasi Takarya. Kemudian turut dihadiri oleh IEEE di Taiwan. Dan juga Conferty University dari United Kingdom. Dan juga akan ada perwakilan BEM Indonesia. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya Teri ya kepada seluruh donator dari buku. Kami ucapkan terima kasih kepada Telkom Akses. Terima kasih kepada Indihom. Dan juga beberapa alumni ITS lainnya. Luar biasa sekali ya. Pastinya tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, acara pada siang hari ini tidak akan berlangsung dengan lancar. Betul sekali tadi. Tapi sebelum kita mengundang seseorang yang sangat luar biasa di balik terbitnya buku ini, kami akan membacakan terlebih dahulu sekapur sirih buku manajemen strategi ini. Bahwasannya pandemi global harus menjadikan kita mampu bekerja secara lebih cepat. Lebih kerenginat. Dan juga lebih strategik. Oleh karena itu kami terus mengundang kepada Dr. Insinyur Arman Hakim Nasution untuk memimpin jalannya soft launching buku populer manajemen strategi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor beserta jajaran pimpinan ITS di ruang Zoom. Saya lihat ada Pak Direktur DRPM, Pak Atta. Selamat siang, Pak Atta. Kemudian ada Bapak Sekit ya. Selamat siang, Pak Sekit. Selamat siang, Pak Arman. Ya. Ada juga Pak Satya Yuda. Pak Marsuki Ali. Assalamualaikum, Pak Marsuki. Kemudian juga ada Pak Agus Budianto dari BBI. Dan beberapa Ibu Siti Koiriana dari Telkom. Assalamualaikum, Bu Wairana. Waalaikumsalam. Dan beberapa pihak dari internal ITS maupun eksternal yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada para hadirin yang menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada momen yang berbahagia ini. Kami dari tim penulis buku dengan judul Manajemen Strategi, Pendekatan Change Management. Berbasis Rebu 4.0 pada era buka, saya sendiri, Arman Hakim Nasution, yang kini berada di kampus ITS, kampus perjuangan yang sedang meningkatkan perannya mengupir prestasi dan inovasi secara nasional. Juga ada Prof. Benny Cahyono, yang saat ini sedang menyimak dari Conventry UK. Halo Prof. Benny, bagaimana cuaca di UK? Semoga sehat-sehat selalu. Juga Bapak Destiawan, Dirits Vaskita yang sedang menyimak bersama dengan jajaran BUD-nya di Kantor Pusat Vaskita Varya. Assalamualaikum Pak Destiawan, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Arman. Baik, Alhamdulillah. Kami bertiga Bapak-Ibu sekalian menyampaikan terima kasih atas dukungan, atensi, serta perhatian Bapak-Ibu sekalian. Sehingga acara peluncuran buku pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2020. Kemudian Lansing COTO, sekaligus pembacaan SK Board Advisor Pusat Kajian Kebijakan Publik, Bisnis, dan Industri ITS bisa berlangsung dengan lancar. Tentu tak lupa, saya ucapkan terima kasih juga kepada ITS Tekno Science sebagai penerbit, UMAS ITS, serta Pak Lalu Jalani sebagai Kasubit APMAS ITS, dan banyak pihak yang membantu serta terjum langsung untuk terselenggaranya acara ini. Kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada donatur, sehingga buku ini bisa dicetak gratis lebih dari seribu buku. Dengan edisi full color, dan juga kami siapkan e-book gratisnya tanpa batas. Terima kasih kepada Telkom Akses dan Indiho, yang menjadi sponsor korporasi. Serta sponsor-sponsor pribadi yang juga menjadi kontributor buku ini, maupun non-kontributor. Antara lain, terima kasih kepada Ibu Siti Hoiriana dari Telkom, terima kasih Ibu Ana. Kemudian Pak Destiawan sendiri juga nulis, yang juga menjadi sponsor, terima kasih Pak Destiawan. Pak Rahman Sadikin dari Baratah Indonesia, Pak Agus Budianto dari BBI, Pak Marzuki Ali dari sebagai Rektor Universitas Internasional Gajah Mungkur Palembang. Terima kasih Pak Marzuki Ali. Kemudian Pak Wajar Yudi Setiawan dari Semen Indonesia, Mas Indra Alumi, Pak Indra Setiawan juga dari Toyota, Mas Bujiaman dari BDM Surabaya, Serta Mr. Thomas Chen dari Triple E Taiwan. Tentunya kami timur-sumur donator berharap bahwa sedikit sumbangan pemikiran dan penerbitan gratis buku dan e-book ini pada era pandemi COVID-19 akan bisa membantu kaum milenia, baik yang sedang kuliah, para mahasiswa-mahasiswi, ataupun yang sedang menitik karir untuk meningkatkan daya saingnya ke depan, dengan mempelajari pola pikir strategis yang ditulis oleh para senior-senior yang ada pada buku ini. Sebagai sambutan lanjutan dari tim penulis, saya memberi kesempatan kepada Bapak Destiawan untuk menyampaikan kesan dan pesan kami secara lebih detail. Silakan Pak Destiawan. Terima kasih Pak Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat, Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Emil Alistianto Daddak, MSI. Yang terhormat, Bapak Rektor ITS, Bapak Prof. Dr. Insinyur Muhammad Asyari, MN, peserta cacaranya. Kemudian yang terhormat, Pak Dr. Insinyur Arman Hakim Nasution, MN, dan juga Prof. Penny Cahyono yang ada di UK, serta para hadirin yang hadir pada acara ini, khususnya teman-teman direksi BUMN yang berpartisipasi di acara ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur ke Adilat Awaswana Ta'ala, Buannya Maha Esa, yang pada siang hari ini memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita bisa hadir pada acara soft launching buku Popular Management Strategi, Pendekatan Change Management berbasis Revo 4.0 di era VUKA ini, serta acara COTOT yang kinutnya oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur. Perlu diketahui bahwa periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo ini masih tetap fokus pada infrastruktur. Fokus itu tampak ketika pemerintah menaikkan anggaran infrastruktur sebesar 4,9 persen dari Rp399,7 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp419,2 triliun dalam RAPPN tahun 2020. Pembangunan infrastruktur di tahun 2020 meliputi pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan jalur kereta api, 49 bendungan, dan pembangunan tiga bandara baru. Dan tidak hanya itu, pemerintah juga membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang jumlanya ratusan ribu. Kemudian akselerasi pembangunan ini dilakukan untuk mendukung transformasi industrialisasi dalam merespon revolusi industri PONPRO. Hal ini juga berarti bahwa pembangunan infrastruktur masih merupakan penggerak pertumbuhan perekonomian yang sangat besar di Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, di dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, pemerintah daerah, dan BUMN untuk strategi kebijakan pembiayaan jangka panjang di samping HPPN sebagai instrumen fiskal. Peran BUMN, khususnya waskita karya dan BUMN karya, di dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia sesungguhnya telah berlangsung cukup lama. Yaitu sejak tahun 60-an, saat setelah dilakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan konstruksi Belanda menjadi perusahaan negara Republik Indonesia. Peran itu kemudian semakin besar dan masif, bahkan semakin terasa kipranya sejak tahun 2014, saat di mana pemerintah dengan gencar membangun proyek-proyek strategis nasional seperti jalan tol, bendungan, LRT, pelabuhan, bandara udara, dan sebagainya. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, penulisan buku ini yang kami lakukan terutama didorong oleh keinginan kami untuk mendokumentasikan tentang sejauh mana kipra BUMN karya dalam turuk serta membangun negeri melalui karya-karya konstruksinya. Harapan kami melalui buku ini para generasi muda akan mengetahui sebesar dan sepenting apa peran BUMN, khususnya BUMN karya, dalam membangun infrastruktur di Indonesia. Kedua, kami juga ingin turut berpartisipasi mencerdasarkan para milenial sebagai calon-calon pemimpin bangsa Indonesia ini. Mereka adalah generasi penerus cita-cita bangsa yang akan menjadi aktor utama dalam membangun Indonesia menjadi negara maju. Mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Arman Hakim Nasudian yang dengan sabar dan tidak mengenal-enal, bahkan selalu memberi semangat yang tinggi untuk terus meningkatkan kompetensi human capital Indonesia. Juga saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung perbitnya buku ini. Karena tanpa dukungan, Bapak-Ibu sekalian mustahil SAMI bisa menyelesaikan dan launching buku pada hari ini. Demikian sambutan saya. Mohon maaf wabila adalah penyampaian sambutan ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Wabila itabwek walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ades Tiawan. Selanjutnya ada beberapa testimoni serta komen dari beberapa pihak terhadap buku ini yang akan kami rangkong bersama-sama dengan penyerahan simbolis lebih dari seribu buku gratis yang akan didistribusikan kepada Perpustakaan Perguruan Tinggi, BUMN, Perusahaan Swasta, Tantor Gubernur Bupati, Instanti Pemerintah, Badan Eksekutif Mahasiswa, serta Organisasi Kepenggudahan. Test nomoni pertama dan penyerahan secara simbolik seribu buku donasi kami berikan kepada Ibu Wali Kota Batu, Dr. Anda, Dewanti Rumpoko MSI untuk mewakili klaster donasi kepada pemerintah. dipersilahkan Bu Dewanti. Terima kasih, Dr. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sejahtera. Semoga kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan keberkahan selalu melimpah kepada kita semua. Pak Pak Kup, yang saya hormati dan saya banggakan. Pak Rektor SPS, yang saya hormati dan saya banggakan dan seluruh hadirin yang hadir dalam acara webinar yang luar biasa ini. Pertama-tama, saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi buku yang disampaikan khusus kepada klaster pemerintahan. InsyaAllah ini adalah salah satu jawaban kami pemerintah ketika masyarakat menanyakan bagaimana kita akan membangun sebuah ekonomi yang bisa untuk menghidupi dan terus hidup karena situasi yang seperti ini. Jadi ini sesuatu yang luar biasa karena terus terang pemerintah sangat terbatas segala sesuatunya termasuk pengetahuan mengenai bagaimana menumbahkan ekonomi di masa-masa seperti ini. Dan Maturnuun, Dr. Arman, ini adalah jawabannya yang mudah-mudahan bisa menjadikan masyarakat punya semangat untuk tetap berkreativitas, berkarya di masa-masa sulit. Bismillah. Dan ini saya rasa sesuatu yang berkah. Mudah-mudahan sukses, Dr. Arman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wali Kota Batu, Budawan Tirungboko. Berikut adalah testimoni kedua dan penyerahan secara simbolik seribu buku donasi untuk klaster perguruan tinggi dan mahasiswa kepada perwakilan BEM Indonesia yang berada di kantor pusat Artificial Intelligence Center Indonesia, Universitas Indonesia di gedung Pertamina UI Depok. Kepada Bu Santi, saya persilahkan. Halo Bu Santi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak Arman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati tentu saja Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Rektor ITS Surabaya, Pak Arman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari Artificial Intelligence Center Indonesia yang berlokasi di Universitas Indonesia Depok. Dengan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terbit, apa namanya, atas sumbangan e-book ini kepada mahasiswa kami. Apresiasi kami yang juga sangat tinggi. Kami ucapkan kepada tim penulis luar biasa kami tentu menganggap bahwa buku ini adalah buku yang sangat penting terutama untuk mahasiswa-mahasiswa kami, anak-anak kami yang mungkin sekarang lagi di era FUKA, era ketidakpastian, begitu. Jadi, kami percaya dan kami yakin bahwa buku ini akan menjadi buku yang sangat berguna bagi mereka. Apalagi diberikan secara gratis pada saat pandemik. Luar biasa. Waktu yang tepat, buku yang tempat, mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa kami. Pak Arman, mohon izin hari ini di IC juga telah hadir Ketua BEM dari salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Dengan ini saya kebetulan sudah print, Pak Arman, saya akan serahkan secara simbolik kepada mahasiswa kami seribu buku gratis yang bisa ada download. Silahkan, Mas Torik, saya serahkan kepada dia. Silahkan, Mas, sedikit testimoni untuk Pak Arman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat bangga dan sangat berterima kasih tentunya kepada penulis dan tim yang telah mempercayakan untuk memberikan hibah lebih dari seribu buku kepada para mahasiswa di Indonesia yang saya yakin buku ini mampu untuk membuka wawasan terutama bagi para mahasiswa untuk bisa bangkit dari era pandemi ini untuk bisa bergerak lebih cepat untuk bisa meningkatkan soft skill dan memberikan inovasi-inovasi yang luar biasa untuk Indonesia. Terima kasih banyak. Saya sangat bangga dan sangat berterima kasih kepada para pihak yang telah menghibahkan buku ini. Oke. Pak Arman, demikian. Terima kasih sekali lagi. Selamat atas peluncuran bukunya. IC siap untuk membantu pusat kajian kebijakan buruk ITS apa yang bisa kita kolaborasikan kita welcome. Mudah-mudahan apa yang sudah dirintis oleh teman-teman ITS bisa terus dilakukan dan bisa terus melakukan inovasi yang berguna bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Santi dan perwakilan Bem. Berikut adalah testimoni ketiga dan penyerahan secara simbolik seribu buku donasi untuk klaster BUMN dan bisnis kepada perwakilan dari Telkom Ibu Khoiriana yang banyak men-support dalam harap penerbitan ini. Kami persilakan. Anggok Ibu Khoiriana. Terima kasih Pak Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat jahat rambut kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas peluncuran buku siang ini Buku Manajemen Strategi Pendekatan Change Management berbasis Revo 4.0 di era VUKA. Tentunya kita sangat paham bahwa di era yang sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan adanya banyak sekali terobosan untuk mengatasi berbagai hal khususnya di saat pandemi ini. Pak Arman dan semuanya saya juga mengucapkan terima kasih buat kesempatan siang ini yang bisa kami lakukan untuk sama-sama kolaborasi. Tentunya saya salah satu kontributor daripada penulis. Jadi saat ini sejak dua bulan lalu saya sudah tidak di Telkom tetapi rasanya kita paham bahwa ilmu pengetahuan, knowledge, dan lain-lain ini masih bisa dipakai oleh banyak pihak. Sehingga kami berkontribusi di dalam banyak hal. Salah satunya adalah di dalam buku ini kami menulis tentang teknologi 5G dan pengaruhnya terhadap implementasi IOT. Harapan kami mudah-mudahan buku ini benar-benar bisa dipakai sebagai salah satu referensi yang bagus tidak hanya untuk mahasiswa pelajar tetapi untuk pelaku industri, untuk pelaku bisnis, termasuk BUMN yang saat ini juga sedang melakukan banyak hal perubahan termasuk dalam hal melakukan digitalisasi dan harapan kami tentunya di kesempatan siang ini dengan terbitnya buku ini maka harapan kami bisa menjadi salah satu referensi yang bagus untuk membantu menyelesaikan berbagai banyak hal di saat kita menghadapi pandemi COVID ini jadi sekali lagi terima kasih dan terima kasih ini kami ucapkan untuk semuanya dan mudah-mudahan kita bersama-sama bisa memberikan kepada Indonesia yang lebih baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Terima kasih kepada Ibu Khoiriana untuk testimoni terakhir kami berikan kesempatan kepada Dr. Cai Yichang Nihau 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 Hai Halo everybody Halo Dr. Aman and Ibu-ibu Papa-papa I come from Taiwan Thank you so much This is Dr. Cai Yichang from Institute for Information of Pandemic Okay Please give me your testimony Yeah Okay Thank you Okay On behalf of IIII I would like to congratulate Dr. Aman new book and thank you so much for your invitation to have me join this online webinar I believe that this new book will give many industry a new perspective of change management especially this year many of us are facing many uncertainty we need to be more flexible more dynamic and more productive this book I believe will enlighten you how we could be better leadership and management IIII is bringing the Taiwan government think tank devoting on industry development and ICT technology innovation this year Indonesia has become one of our important global partner especially in education development so we will continue to enhance digital education and talent cultivation from both Indonesia and Taiwan and congratulations again for Dr. Aman new book we are very looking forward to have more collaboration with you and ITS University in the near future thank you so much everyone please stay healthy thank you I think we also hope that better relationship with the IIII in the next collaboration so we can make a better education better technology transfer in Indonesia and maybe we can join with investment on the Batu Herbal supported by Ibu Walipota Batu Budewanti it's my honor thank you congratulations thank you thank you let's go 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 I want to say thank you again to Dr. Armand Hakim Nasution Luar biasa sekali tadi peluncuran seribu buku gratisnya ya didonasikan kepada tiga klaster terpilih. Dan kami juga ingin menginformasikan bahwasannya e-book ini dapat diakses melalui laman www.totalk.id. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari seseorang yang luar biasa sekali tentunya. Tapi sebelum itu kita sampai terlebih dahulu Wakil Gubernur Jawa Timur. Selamat siang Bapak Emil. Selamat siang Bapak Emil. Apa kabar? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Emil? Baik, Alhamdulillah. Baik, baik. Kami harapnya semoga Bapak sehat selalu. Dan tentunya kemarin saya sempat melihat beberapa berita terkait penanganan COVID-19 di Jawa Timur sendiri. Luar biasa sekali. Tanggap dan inovasinya itu selalu ada untuk kebaikan Jawa Timur tentunya. Kami harap ini dapat berlangsung secara konsisten untuk Jawa Timur lebih baik ya. Amin, amin. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan bersama-sama mendengarkan kesambutan dari Bapak Emil Elisianta Dardak, selaku Wazir Benur Jawa Timur. Kepada Bapak Emil Elisianta Dardak, kami pergilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, tadi ada Pak Rektor ITS beserta pimpinan Sikitas Akademika ITS. Juga tentunya banyak narasumber di sini saya lihat yang luar biasa dari berbagai latar belakang. Ada yang dari kooperasi, ada juga Pak Pakar-pakar energi. Tadi saya lihat ada Pak Sade Yuda juga. Lalu barusan Bu Siti Khodiana, Pak Arman selaku author dari buku. Selamat ya, atas bukunya yang tentunya menurut saya pertama-tama buku mengenai manajemen yang diterbitkan dari sebuah engineering school ini menjadi sangat menarik. Karena memang ada yang mengatakan bahwa seorang engineer harus punya perspektif manajemen. Dan ada yang mengatakan seorang manajer itu juga harus punya perspektif teknologi. Jadi dua hal ini memang bisa dijembatani dengan peran dari institusi seperti ITS yang ikut kemudian melihat kontekstualisasi dari segala fenomena teknologi dalam kaitannya dengan fenomena manajemen. Bahwa di revolusi industri 4.0 itu ada apakah itu sebagai teknologi driven economic development atau economic driven technology development. Ini dua hal yang sangat menarik begitu. Bahwa kita mencoba menjawab konteks dalam hal ini. Bagaimana kemudian keberadaan dari teknologi ini kemudian bisa menjawab tantangan-tantangan ekonomi. Nah revolusi industri keempat ini kan muncul dalam sebuah konteks optimalisasi keberadaan jaringan internet. Yang sebenarnya sudah bersama kita selama beberapa dekade. Tetapi baru kenceng istilah ini digunakan kita lihat itu pada beberapa tahun terakhir revolusi industri keempat. Kalau kita rujuk revolusi industri pertama itu kaitannya dengan steam engine. Revolusi industri kedua kaitannya dengan electrical power. Revolusi industri ketiga itu sudah ada komputerisasi. Sudah ada otomatisasi. Jadi penggunaan robotik, penggunaan komputer, digitalisasi itu sebenarnya sudah mulai dirintis dari sejak revolusi industri ketiga. Namun banyak orang mengartikan revolusi industri keempat ini kaitannya dengan otomatisasi. Padahal tidak juga. Sebenarnya kaitannya adalah dengan informasi. Bagaimana kemudian ada tambahan internet di dalam equation dari solusi-solusi industrial. Nah disinilah kemudian muncul istilah VUCA tadi, volatility uncertainty ya. Jadi bagaimana kemudian banyak sekali sebenarnya perubahan-perubahan yang tidak bisa kita prediksi dalam landscape dunia perekonomian kita. Teknologi membuat siklus dari sebuah inovasi menjadi lebih pendek. Lebih cepat muncul di market dan bisa lebih cepat lagi tergantikan inovasi baru. Ini tentunya speed ini menciptakan tantangan bagi kita yang tidak bisa kemudian menyesuaikan diri. Kita sudah terbiasa untuk kemudian mungkin memanen apa yang kita tanam dalam jangka waktu yang panjang. Padahal sekarang yang harusnya berkelanjutan adalah proses inovasi itu sendiri. Nah ini seperti contohnya kalau kita bicara mengenai investasi seluler misalnya. Orang khawatir investasi 4G takut nanti 5G muncul, 4G-nya jadi habis. Maka untuk milking return dari 4G tentu harus cepat. Harus bisa secepat mungkin memanfaatkan. Maka adaptability dari berbagai lingkungan ekonomi untuk cepat memanfaatkan teknologi menjadi penting. Maka sebenarnya teknologi driven economic development juga penting. Artinya bagaimana kemudian kita memetakan ketersediaan teknologi dan mengakselerasi economic development di situ. Tetapi sebagai negara yang kemudian ingin menjadi di depan dalam hal teknologi, memang seyogianya teknologi mulai kita kembangkan menjawab tantangan-tantangan ekonomi. Jadi bagaimana kita berstrategi ke depan bukan lagi terkungung pada keterbatasan teknologi, tapi kita balik bagaimana teknologi terus berkembang untuk meningkatkan daya sayang ekonomi. Nah ini salah satunya saya diberi briefing sebenarnya, tema yang juga diangkat ini kaitannya dengan renewable energy. Nah sekarang saya tadi baru berbincang dengan kepala BI, beliau menyampaikan commemorative edition 75th anniversary Indonesia ada uang Rp75.000. Terus kita kemudian berdiskusi banyak mengenai landscape perekonomian di Indonesia, kemudian juga Singapura, kita juga melihat landscape ekonomi di dunia, di mana saja. Dan kami sampaikan bahwa selama ini kita juga melihat potensi terjadinya sovereign debt crisis, atau krisis utang negara-negara yang ada di dunia. Seperti kita tahu rasio utang dari negara-negara seperti Amerika, Jepang, itu sangat tinggi. Indonesia belum ada apa-apanya, jauh. Dan ini sebenarnya menimbulkan concern, karena orang khawatir apakah negara-negara ini punya tingkat berdikari, tingkat kemandirian ekonomi. Nah di sini Indonesia selalu kemudian muncul sebagai negara yang dianggap punya tingkat kemandirian ekonomi yang tinggi. Tetapi saya sampaikan bahwa kita jangan kegeeran juga. Dari dulu selalu dikatakan gemah ripah lo Cinawi, negara kita kaya, negara kita banyak resources. Tapi sekarang coba kita lihat contohnya untuk migas misalnya. Kita bukan lagi negara eksportir migas, kita bukan anggota OPEC. Kita sekarang sudah menjadi importer migas. Di Jawa Timur sendiri, gas field kita, mungkin Pak Satya Yuda lebih tahu lagi, bahwa cadangan gas kita menurun dan ini mempengaruhi kontinuitas suplai gas yang ada di kawasan industri di wilayah Surabaya Raya. Dan kita sedang mengejar, kami sudah minta terus ke Budirut Pertamina juga, ke Menko Perekonomian juga, Menko Maritim juga, bahwa kendala gas yang harus diatasi dengan membangun receiver terminal di Teluk Lamong yang sedang dikerjakan PGN. Di mana kita berharap ada alokasi budget untuk menuntaskan apa yang sudah berjalan, sehingga ada suplai gas yang lebih kontinu untuk industri-industri yang ada di wilayah pesisir utara Jawa Timur. Karena saat ini ada kendala dengan declining gas field yang ada di Jawa Timur. Sedangkan kita tahu bahwa gas itu hampir unlimited di Qatar, di Rusia, itu banyak gasnya luar biasa. Jadi untuk mengatakan bahwa kita negara yang supreme dalam hal energi fosil fuel, ya sudah tidak demikian adanya. Lalu kita bicara mengenai agriculture, pertanian. Ternyata kalau kita lihat di Amerika itu adalah negara yang punya lahan yang benar-benar luar biasa banyak. Arable land, lahan-lahan pertanian. Kita di Jawa Timur sebagai lumbung pangannya Indonesia, kita punya luas 48.000 km persegi. Tetapi kemudian penduduk kita 40 juta di Jawa Timur. Nah kita bandingkan dengan Malaysia, luasnya 120.000 km persegi, penduduknya hanya 30 juta. Nah ini tentunya angka yang sangat signifikan. Ketersediaan lahan di kita juga terbatas. Sehingga kalau kita bicara mengenai agriculture potensial, kita tidak bisa merasa sebagai negara yang alamnya paling bagus sendiri. Memang ada yang bilang kita didukung oleh iklim tropis dan sebagainya. Tetapi kenyataannya arable land yang bisa digarap di luar negeri itu juga masih banyak. Jadi disinilah makanya kita jangan dininabobokan oleh kekayaan alam. Kita harus merasa ada survival, necessity. Ada satu kebutuhan yang paling hakiki, paling mendasar, yaitu penguasaan teknologi. Nah salah satunya energi. Jangan sampai kemudian akhirnya kita menjadi negara yang bergantung pada energi. Sekarang Pak Presiden kemudian mendorong adanya D100. Karena kita melimpah ruah dengan sawit, maka itu menjadi salah satu option yang sangat viable untuk mendorong agar kita bisa menggunakan bahan bakar dengan biodiesel misalnya. Kita mulai ingin maju dalam hal electric car, mobil listrik. Sampai kita ada sebuah aturan yang memberikan insentif kepada penggunaan mobil listrik di Indonesia. Ada insentif pajak yang demikian besar yang disalurkan agar Indonesia mau mengembangkan mobil listrik, memproduksi, memanufaktur mobil listrik di Indonesia. Dan masih banyak lagi sebenarnya hal-hal yang kita coba lakukan. Salah satunya adalah energi mix. Misalnya kita bicara mengenai energi mix untuk PLN. Bahwa kita jangan kemudian di saat harga migas jatuh, kemudian kita langsung menaruh semua program renewable energy kita di samping. Udah nanti saja. Karena otomatis pada saat harga minyak jatuh, batu bara jatuh, maka mengembangkan renewable energy menjadi kurang menarik. Karena faktor yang dipertimbangkan adalah biaya. Sedangkan sebenarnya renewable energy ini bukan hanya masalah biaya, bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga masalah kedaulatan energi kita. Mau sampai kapan kita akan terus mengandalkan fosil fuel energy. Apabila nanti kemudian kita ingin membangun kemandirian, maka teknologi tersebut harus dikuasai. Nah, oleh karena itu jangan hanya sekedar mengejar energi mix, tapi kejarlah kemampuan kita untuk memiliki teknologi tersebut. Baik itu solar power, baik itu wind turbine, baik itu hydropower. Ini memang kalau bisa teknologi ini harus dimiliki di dalam negeri. Nah, inilah sebabnya pada skala yang terbatas, kami mendorong program yang disebut Bela Nova, Belanja Inovasi. Dengan ITS kita sudah ada beberapa kesempatan, seperti waktu 3D printing digunakan untuk membuat face shield. Di awal-awal belum ada yang bisa bikin face shield, awal-awal masih ITS yang bikin face shield. Waktu itu di design engineering-nya, kemudian kita kerjasama, kolaborasi membangun face shield, yang sudah diinisiasi dulu oleh ITS, kemudian kami membantu sedikit scaling up. Dan saat ini yang sedang berproses adalah emergency ventilator, yang sudah bersiap-siap memasuki uji klinis. Dan ini adalah beberapa contoh bagaimana kita mencoba agar kita sudah mulai, dalam tanda kutip, membeli inovasi. Jadi ini bukan research funding ya, tapi kita membeli inovasi untuk kemudian disempurnakan. Karena selama ini kan menggunakan anggaran negara untuk membeli produk inovasi ini susahnya bukan lain. Karena apa? Karena nanti ada kendala terkait persyaratan ini, standar ini, standar itu. Nah sedangkan kalau nunggu sampai produk ini punya standar semua, artinya negara tidak membantu di depan, tapi nunggu di belakang. Nah inilah yang kita harapkan bahwa paradigma dalam pengembangan energi terbarukan juga harus berkaitan dengan kemandirian teknologi kita. Karena sekali lagi kita bicara tadi bahwa kalau kita belum bisa mandiri dalam hal teknologi, ini akan menjadi sangat-sangat riskan. Kita mungkin berasa, oh ya tapi isu itu mungkin baru muncul 100 tahun lagi lah. Sampai sekarang energi kita masih cukup nanti aja. Tidak bisa, kita harus punya itu. Kalaupun hari ini kita masih berpihak kepada fosil fuel, kita harus mencadangkan itu. Setiap fosil fuel harus ada renewable energy research funding yang dikuasai di dalam negeri. Sehingga kita punya capability itu. Nah sekarang saya juga diberitahu salah satu topik kembasan hari ini adalah mengenai industri etanol. Industri etanol. Dan ini menjadi menarik kira-kira. Bagaimana kemudian peran serta dari pemerintahan daerah dalam mendorong industri etanol. Karena memang pada kenyataannya tentu kita melihat bahwa dengan adanya B20, B30 ini sangat berdampak juga kepada penyerapan produk-produk etanol atau sawit. Tetapi kemudian yang pertanyaannya adalah bagaimana daerah seperti Jawa Timur, ini apa kira-kira teknologi impact-nya kalau misalnya kita memberikan Pemprov sebagai provinsi, kadang-kadang memang sebagai Indonesia. Tetapi pada saat kita bicara mengenai insentif, salah satunya insentif tentunya adalah pajak kendaraan bermotor. Tetapi itu fiskal tool ini kita harapkan benar-benar bisa mengungkit ekonomi Jawa Timur juga. Jadi kalau kita hanya memberikan insentif, maka ini akan membantu produsen-produsen kelapa sawit untuk diserap, tetapi immediate return-nya kepada ekonomi Jawa Timur apa? Ya mohon maaf, mungkin kedengarannya regional centric ya. Tetapi tentu kami dituntut untuk berpikir seperti itu. Nah maka kami melihat bahwa penting sekali ada komitmen pengembangan industri, industri hilirnya terkait dengan biodiesel di tempat di mana marketnya besar. Karena Jawa Timur ini dengan 40 juta penduduk adalah market yang besar untuk biodiesel. Nah manakala kita bisa mengaitkan investment inflownya, job creation-nya dengan fiskal insentif, karena ini domainnya dari pemerintah daerah, ini kemudian akan membangun suatu economic impact yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi saya pikir pada kesempatan ini, saya sudah mengelaborasi tadi kaitannya antara buku yang baru saja diterbitkan, berkaitan dengan uncertainty dan change, dan bagaimana outlook kita terhadap sustainability dari Indonesia secara ekonomi, di mana kita tidak boleh telena dengan kekayaan alam, merasa bahwa kita bisa survive tanpa harus mengambil langkah yang drastis dalam hal keberpihakan teknologi kepada anak-anak bangsa, dan juga kemudian oleh karena itu, salah satu area di mana kita harus punya kedaulatan teknologi adalah renewable energy. Dan inilah yang dilakukan, saya pernah di World Bank, di World Bank itu waktu itu memberikan lending kepada China, salah satu program lendingnya itu adalah, selain membangun PLTU, jadi waktu itu dia invest di PLTU, tetapi China kemudian memastikan bahwa ada local component di situ, sehingga sekarang China sudah menjadi pengembang PLTU. Dulu masih teknologinya subcritical, belum supercritical, tapi sekarang China pun mungkin sudah mulai berani main di supercritical, karena itu tadi, karena mereka ada keberpihakan teknologi. Begitu juga dengan solar power. Jadi waktu itu kerjasamanya adalah photovoltaic system yang dikembangkan oleh China, itu akan dilakukan quality assurance oleh University Berkeley, kalau tidak salah, California. Kemudian dengan quality assurance itu, dia melakukan pembenahan dan perbaikan, sehingga akhirnya photovoltaic yang dibangun di China itu menjadi salah satu produsen yang paling suksesful di Asia untuk pembangunan photovoltaic, solar power. Jadi kita harus betul-betul ada integrasi, jangan research itu berdiri sendiri di kampus, terus tidak ada implementasinya dalam dunia nyata. Karena, dan di sini memang perlu dari semua level, baik itu pemerintah, civil society, dan dunia politik sekalipun. Jadi di dalam politik ini kadang-kadang kita memang selalu dipaksa untuk memikirkan kebutuhan dasar kita. Tetapi kedaulatan masa depan itu perlu investasi. Jadi kalau seorang politisi terus-terusan berpikir yang standar, gimana langkah-langkah yang populis, tidak mau mengalokasikan dana untuk membangun kedaulatan teknologi, ya kita akan men-sacrifice future kita untuk kepentingan jangka pendek. Maka sebenarnya kalau perlu, sebenarnya kalangan ini, akademisi harus mulai menyuarakan, harus ada mandatory state spending untuk R&D. Harus ada keberpihakan-keberpihakan yang clear. Mungkin TKDN sudah ada, tapi perlu dievaluasi seberapa efektif untuk bisa membangun. Jadi landscape penguasaan teknologi nasional ini menjadi sangat urgent, sangat penting. Dan saya punya optimisme yang besar, bahwa Institut Teknologi 10 November, saya ulangi ya, Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Jadi jangan ada yang salah lagi menyukurkan. Institut Teknologi 10 November di Surabaya, tetapi ini adalah kebanggaan kami semua di Jawa Timur dan Indonesia. Kolaborasinya juga tadi dengan berbagai perguruan tinggi, ini berjalan dengan baik. Kita saling berkembang bersama-sama, mudah-mudahan buku ini dan EU Talk hari ini bisa menjadi sebuah platform yang berkelanjutan. Saya dari pemerintah, tadi ada seminar sebelumnya Pak Dalani Skan, kalau mengundang pejabat publik, itu jangan jadi narasumber, pejabat publiknya harus bikin decision. Apa decision kita? Mohon ada rekomendasi yang konkret dari pembicaraan hari ini. Kaitannya tadi, kalau kita bicara mengenai etanol, mengenai biofuel, apa kira-kira dari sisi refinery atau kilang yang bisa dibangun di sini, kapasiti yang bisa di-expand, job yang bisa di-create, sehingga kita bisa mempertimbangkan insentif fiskal yang proporsional terhadap pengembangan biofuel di Jawa Timur. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Emil Elistianto Dardak, selaku wakil Gubernur Jawa Timur atas keynote speech yang telah disampaikan ya, Terry. Jadi mendapatkan insight baru tentang update-update tentang renewable energy. Betul sekali ya. Saya mendengarkan begitu. Dan selanjutnya, Terry, kita akan beranjak ke acara inti pada siang hari ini, bahwasannya mungkin sedikit overview ya, bahwasannya opening CEO Talk ini diharapkan acara ini dapat berlangsung secara kontinuitas. Betul sekali. Jadi pas itu masih ada lagi ya, bulan depan ya. Dan acara ini tentunya akan membahas terkait isu-isu strategis tertentu, yang nantinya akan mungkin direkomendasikan kepada pemerintah ya. Siapa tahu nanti bisa diimplementasikan juga ya, dan tema kali ini adalah strategi pengembangan etanol di Jawa Timur. Betul sekali, dan kami akan informasikan bahwasannya nanti akan ada pembicara dari Bapak Indra Chandra Setiawan, selaku projek deputi Toyota Asia Tenggara. Kemudian ada Bapak Satya Widya Yuda, selaku board commissioner of Pertamina Shipping Subholding, selaku pembangunan juga. Dan juga ada Bapak Mujiaman Sukirno, dari direktur utama PDM Surya Sembada Surabaya, yang akan berperansi selaku moderator pada siang hari ini. Dan kita langsung saja berlangsung ke acara selanjutnya, yakni overview tentang CEO Talk yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Arman Hakim Nasution. Kepadanya kami, persilahkan. Kepada Pak Wakub Jawa Timur, Pak Emil Dardak, ada beberapa poin yang menarik, di mana dikatakan oleh Bapak Wakub tadi adalah bahwa kita hanya bisa mendapatkan kedaulatan energi ataupun kedaulatan apapun apabila kita memiliki kemandirian teknologi. Sehingga tentunya nanti harus ada rekomendasi yang konkret dari diskusi CEO Talk pada hari ini, misalkan apabila kita mau merealisasikan bioetanol, maka repan recapacity yang bisa dibangun di Jawa Timur berapa, job create yang bisa dilakukan atau diciptakan berapa sehingga nanti pemerintah atau government itu akan bisa menentukan berapa kebijakan fiskal yang bisa diberikan sebagai insentif untuk proses biopool ini di Jawa Timur. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita berbicara, launching daripada penerbitan buku ini hanyalah tahap awal. Kami, saya Pak Destiawan dan Prof. Benny Cahyono sepakat bahwa yang namanya buku strategic management ini adalah sebagai trigger awal bagi para milenial, para profesional muda untuk memahami pola pikir strategi atau strategic thinking yang ada dalam konsep manajemen di korporasi maupun di pemerintahan. Tapi kita punya pemikiran bahwa pemikiran-pemikiran strategis ini harus kita diseminasi secara rutin, reguler setiap bulan, dalam bentuk nanti yang namanya CEO Talk. Nah, si CEO Talk ini nanti setiap bulannya akan mengundang CEO-CEO senior yang sudah memiliki kompetensi serta prestasi secara nasional maupun internasional. Dan pada diskusi CEO Talk tersebut, CEO yang profesional nanti akan dipasangkan dipasangkan atau dimatchingkan dengan the rising star atau calon-calon yang biasa dianggap mampu menjadi CEO masa depan. Sehingga dengan demikian akan terjadi diseminasi pemikiran antara yang senior dengan yang junior. Bisa jadi nanti yang junior akan bisa membuat suatu rekomendasi konkret dari diskusi tersebut. Seperti apa. Dan rekomendasi konkret ini akan kita kaji lebih dalam lagi pada pusat kajian kebijakan berserta para bot advisor yang ada pada sektor masing-masing. Sehingga dengan demikian kami berharap bahwa CEO Talk ini akan bisa berlanjut, reguler setiap bulannya, dan akan memberhasilkan impact bahwa kita nanti pada tahun 2040-an akan bisa menciptakan generasi emas, generasi milenial yang memiliki pemikiran strategis jauh ke depan sehingga daya saing bangsa Indonesia ke depan akan semakin luar biasa. Oleh karena itu kami mohon dukungan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian agar supaya CEO Talk on strategic ini bisa berlangsung secara reguler dengan format yang dan platform yang bisa menjadi contoh bagi pihak-pihak lain untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Saya kira demikian sambutan saya tentang CEO Talk. Saya kembalikan kepada moderator untuk CEO Talk Bapak Mujjaman kami persilahkan. Assalamualaikum Mbak Mujjaman. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Mantap Mbak Mujjaman. Sukses selalu Mbak Mujjaman. Untuk pembicara yang pertama kami undang Pak Indra Chandrasetiawan dari Toyota yang saat ini berada di Thailand. Selamat datang Pak Indra Chandrasetiawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Arman. Terima kasih atas undangannya. Di sini lagi panas nih Pak. Saya dengar Indonesia masih hujan. Berikut saya undang juga Pak Tia Duda. Beliau ini pakar sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Emerdadek pakar energi. Sekarang beliau menjadi staf ahlinya kepala SKK Mika siapa? Satya Duda ya. Tapi Pak Satri. Sudah berhasil mencari penggantinya ya Pak ya. Putranya beliau sekarang anggota DPR. Terima kasih. Untuk kesempatan yang pertama saya persilahkan untuk Pak Indra mempresentasikan paparannya. Oh iya, ini Prof. Benny tadi ya. Prof. Benny. Gimana kabarnya nih? Hey Chris, Prof. Benny. Baik Pak Alon. Terima kasih. Maaf saya terlambat tadi karena saya harus menghadiri acara forum Jendekia Kelas Dunia yang juga hari ini dilaksanakan di Jakarta. Waktu saya kembalikan kepada Pak Indra. Silakan presentasi Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Arman. Mohon teman-teman panit ya. Ya bisa ditampilkan. Terima kasih atas waktunya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Arman tadi juga disampaikan oleh Pak Emil. Hari ini saya coba berdiskusi dengan Bapak-Ibu semua terkait bagaimana strategi untuk mengembangkan renewable. Jadi tadi disampaikan Pak Emil luah kadang hanya karena pertimbangan ekonomi akhirnya pada saat harga fosil itu turun banyak sekali aktivitas-aktivitas terkait renewable itu harus terpinggirkan. dan harapannya ini tidak terjadi di Jawa Timur. Dan etanol, bioetanol dalam hal ini yang saya cukup angkat. Kenapa? Karena memang Jawa Timur tadi juga nanti kita lihat datanya memang jadi sumbu lubung pangan selama ini. Dan ini sebenarnya tidak-tidak perlu benturkan antara kebutuhan pangan maupun kebutuhan energi. Jadi semuanya itu adalah kebutuhan yang diperlukan oleh semua, oleh kita. Dan saya fokus karena saya dari Toyota. Pertama saya akan fokus ke masalah transport dan selanjutnya coba kita lihat sendiri sedikit terkait ke rumah tangga. Apa sih yang menjadi juga isu besar energi di sektor rumah tangga. Next. Nah, saya ambil dari data-data ini dari ruwet. Jadi, Provinsi Jawa Timur Alhamdulillah sudah mendapatkan apa, telah menerbitkan perda ruwetnya. Jadi nomor 6 tahun 2016. Karena di Indonesia energi policy itu di guideline dengan RUEN. Kemudian masing-masing provinsi diminta untuk membuat turunannya berupa rencana umum energi daerah. Jadi kalau kita lihat di tabel 25 ini saya ambil dari perda ruwet. Bahwa memang kita lihat bauran energi di Tawa Timur EBT-nya masih sangat kecil. Even sampai 2016 yang lalu pun hanya 4,2% dan ini pun terbanyak lebih kepada electricity power generation. Jadi untuk yang energi di luar itu sangat sedikit sekali di utilisasi di EBT-nya. Kemudian kalau kita lihat di sisi kanan dari sektor-sektor pengguna energi terlihat bahwa industri masih cukup besar karena kita tahu kemalahnya terbesar di Jawa Timur menjadi konsumen terbesar energi. Namun di nomor 2 tapi tidak di komersial maupun di sektor lainnya. Ternyata transportasi mengkonsumsi energi cukup besar di Jawa Timur. Jadi kalau kita lihat di sini di 2016 pun sudah mencapai level 6,39. Ada permasalahan fosil di sisi kiri kemudian kalau kita lihat sektornya yang mana yang paling besar mengkonsumsi ternyata transportasi menjadi sektor nomor 2 terbesar konsumsi. Next. Saya coba lihat lagi lebih detail kebetulan perda nomor 6 ini cukup komprehensif menyajikan data-data jadi saya tidak perlu melakukan day study yang cukup banyak karena bagaimanapun ketika kita bicara future kita harus melihat dari what is our existing situation. Nah ini potretnya yang saya ambil dari perda yang sama bahwa kalau kita lihat di transport sektor ternyata premium itu cukup besar yang paling utama sebesar 3,77 MTOI di tahun 2015 selanjutnya biosolar tadi disampaikan Pak Emil Pak Wagup bahwa loh kita konsumsi terbesar tapi ternyata kok tidak ada industri biodiesel misalnya jadi ini tidak memberikan economic effect yang cukup besar kalau hanya sebagai pengguna pengguna air saja dan yang terakhir solar dan kalau kita gabungkan kesemua tiga jenis bahan bakar ini ternyata ini sudah berkontribusi total sebesar 34% dari total consumption energi di Jawa Timur dan kalau kita looking lebih deep lagi ke rumah tangga nernyata LPG itu juga berkontribusi sebesar 7,3% dan kalau kita juga melihat nanti kita bicara sustainable nanti kita juga harus melihat indikator lingkungan hidup transportasi dan rumah tangga kedua ini berkontribusi sudah mencapai around 26% dari total emission berdasarkan inventory yang dilakukan di Jawa Timur jadi kita bicara sustainable development goal kita bicara commitment kalau kita tidak melakukan adaptasi mitigasi di dua sektor ini tentunya akan sangat berat bagi Jawa Timur ke depan untuk bisa mencapai target-target tersebut next dari informasi yang saya dapat juga dari Kuwait Jawa Timur dengan melakukan simulasi projection jadi setelah kita tahu kondisi saat ini leap modeling adalah salah satu tools modeling yang banyak digunakan di Indonesia dan juga digunakan oleh Dewan Energi Nasional untuk memproduksi penggunaan energi sampai 2050 dalam hal ini dan kita lihat grafiknya di sisi kiri ini semakin meningkat seiring dengan juga pertumbuhan jumlah penduduk kita lihat populasi yang tadi Pak Amin sampaikan 40 juta di tahun ini dan di tahun 2050 diperkirakan akan mencapai 44 juta dan pertumbuhan ini cukup besar dan juga jumlah rumah tangga pun inggris dari 11 sampai dari saat 2020 sekitar 11,15 juta kemudian mencapai 13,7 juta rumah tangga dan kita lihat juga energinya ternyata boats tadi transportasi dan rumah tangga tetap berkontribusi yang cukup besar dalam konsumsi energi keempat ini yang kalau kita ingin bicara sustainability tentunya kita harus bicara sumber-sumber energi yang perbarukan maupun yang sustain baik dari segi sisi hulunya maupun juga nanti pada saat penggunaan next namun di sisi lain walaupun pemerintah mencoba melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan transportasi masal kemudian mengembangkan kereta api dan lain sebagainya namun ternyata kendaraan pribadi private vehicles itu juga bertumbuh cukup lumayan besar jadi maaf datanya kecil saya coba saya dapatkan dari salah satu paper dari Bapak Fiam Bodo di tahun 2018 beliau kebetulan menyampaikan data cukup detail karena saya coba cari data yang lain tidak se-detail ini ternyata di Surabaya Malang dan Sinuarjo pertumbuhannya cukup besar dari segi kendaraan kemudian kalau kita lihat sekarang kalau kita bicara tadi jumlah kendaraan di Indonesia saat ini 24% itu menggunakan diesel dan selebihnya 76% itu menggunakan gasoline namun di sisi sepeda motor tadi sebenarnya kalau di halaman sebelumnya kita bisa cermatin terbesar adalah sepeda motor dan 100% saat ini sepeda motor masih menggunakan mostly gasoline engine walaupun coba dipasarkan lewat electric vehicle namun tentunya dengan kendala infrastructure charging dan juga baterai yang masih cukup mahal sehingga penetrasinya belum cukup signifikan dan kita harus berpikir kira-kira apa yang bisa kita carikan alternatif untuk gasoline engine ini dan ternyata secara teknikal secara engineering biothenol itu merupakan preferable alternatif jadi kita bisa mix dengan existing gasoline dengan engine tanpa melakukan modifikasi yang cukup banyak sehingga kita bisa melakukan cukup mixing ini dengan sebenarnya dengan tanpa perlu melakukan investasi yang cukup besar jadi kita bisa mixing sampai E10 itu bahkan dari berbagai research yang dilakukan kita juga melakukan research bersama teman-teman IDS itu bisa menaikkan nilai octan dan ujung-ujungnya bisa improve efisiensi dan juga karena ini berasal dari renewable dan feedstocknya itu bisa kita ambil dari agricultural sektor kita lihat dari PDRB Jawa Timur sendiri ternyata pertanian hutan dan berikan itu memiliki kontribusi yang cukup besar sampai 155 miliar sampai 164 miliar jadi dengan adanya linkage antara sektor pertanian dan juga sektor energi diharapkan nanti ini kuenya akan lebih besar kalau kita lihat juga dari jenis bahan baku kira-kira feedstock apa yang bisa dikembangkan di Jawa Timur itu kita bisa lihat bahwa ubi-ubian jagung-sagu tetes itu cukup bisa menghasilkan konversi yang cukup tinggi untuk menghasilkan bioetanol jadi di sisi kiri itu bawah kita bisa lihat bahwa beranyak sekali keuntungan yang bisa kita dapat dari kemanfaatan bioetanol ini dan saya coba cari juga salah satu data ternyata Jawa Timur itu produktiviti lahan per hektare untuk jenis tanah men tentu dalam hal ini kasava itu tercukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lain jadi seandainya Jawa Timur bisa fokus mengembangkan kasava ini juga akan sangat sempitikan berkontribusi terhadap pengembangan sekelah culture maupun nanti at the end adalah the whole economic of Jawa Timur next nah tentunya kita juga perlu melihat sekarang sebenarnya Jawa Timur itu bagaimana posisi produsen yang ada jadi kalau kita perhatikan dari table ini bahwa memang yang saat ini cukup besar kapasitasnya memang ada di Jawa Timur ada NRO yang berlokasi di Mojokerto dan diharapkan kapasitasnya akan bisa increase sampai 30 milion kilit liter per tahun juga ada Molino Raya di malam dan beberapa yang lain seharusnya kalau tadi kita lihat demandnya sampai 2050 cukup besar di Jawa Timur sendiri kita bicara sustainability bagaimana kreatifitas development juga bagaimana Jawa Timur bisa melihat secara kesempatan untuk renewable ada di daerahnya sendiri tentunya ini bisa jadi sangat ruang besar karena memang tos juga sudah dimulai di Jawa Timur itu sendiri next nah ini yang sebenarnya yang menjadi isu sampai saat ini kenapa sih kok biowetanol ini seperti tarik ulur kenapa kok nggak bisa dikonsumsi sampai saat ini di market ataupun di pasar kalau kita Bapak Ibu Bapak cermati apa yang terjadi di biodiesel kenapa itu bisa terjadi sebenarnya karena ada cross-subsidi jadi para industri CPO yang akan mengekspor ke luar negeri dikenakan biaya keluar dan biaya keluar ini dikumpulkan lagi oleh badan pengolah dana sawit dan sebagian juga dialokasikan untuk menutupi the gap antara biodiesel dengan bahan baku solar namun ketika kita bicara bioethanol ini menjadi suatu dilematis karena tidak ada mekanisme badan pengolah sawit di di daerah etanol ini kita coba melakukan berbanyak diskusi namun sampai saat ini tentunya masih ada gap yang cukup besar antara gasoline maupun dengan bioethanol kalau kita lihat dari jenis-jenis gasoline yang dijual di pasar tentunya kalau pertama subuh itu tidak perlu melakukan subsidi hilang namun kita lihat dari share ternyata hanya 1% kalau kita bicara pertama itu sudah cukup lumayan 15% dan gap nya hanya sekitar nanti secara hitung-hitungan hanya 90 namun tentunya kalau kita ingin expand lagi ke peralai premium ini yang harus kita pikirkan apakah ada breakthrough policy yang bisa kita lakukan di Jawa Timur untuk bisa mendorong pemanfaatan bioethanol ini di sektor transportasi next ini hitung-hitungan yang sempat kita juga study bersama kementerian SDM jadi di 2019 sebenarnya kalau kita melakukan blending I2 saja sekitar artinya dalam 1 liter itu ada 2% bioethanol itu dibutuhkan sekitar 15.000 kiloliter which is kalau kita lihat kapasitas melindungi raya dan energi NRO itu sudah achieve sekitar 21.000 jadi sudah match antara supply and demand tapi kenapa belum bisa dieksekusi karena pendalah subsidi silang tadi yang belum bisa diformulasikan dengan baik di Jawa Timur next nah tadi bagaimana sekarang way out pertanyaannya adalah kita sudah tahu masalahnya kenapa kok tidak bisa jalan pada saat FGD di tahun lalu 2019 kita juga usulkan misalnya karena banyak pihak banyak stakeholder multilayering jadi baik dari central government customer sendiri local government dari Jawa Timur dan harapannya juga ada permain distributornya yaitu distributor fuel itu sendiri stamina dan melakukan sim mix saja dengan pusat regional government tentunya dengan melihat bahwa ini adalah necessity kita bersama untuk achieve future sustainability di Jawa Timur harusnya kita bisa came up with policy mix ini sehingga kita bisa somehow mengaksoh perbedaan Rp90 per liter ini untuk bisa digunakan di Jawa Timur tentunya benefit bagi Jawa Timur perusahaan-perusahaan tadi terlokasi di Jawa Timur mereka memperkerjakan penduduk Jawa Timur mereka membayar pajak di Jawa Timur dan ini tentunya tadi bisa melakukan ekonomik sirkular ekonomik yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur itu sendiri saya juga coba melakukan sedikit cost and benefit seandainya ini dilakukan di Jawa Timur kalau kita bicara E2 saja kalau E5 itu ternyata bisa kalau kita bicara demandnya itu berlalu sampai 68,5 kiloliter jadi 68,5 kiloliter jadi kalau kita bicara mencari benefit misalnya farmer bisa melakukan improve karena tentunya jual tadi misalnya kasafa sebelum ada etanol demand itu sampai 1000 per kilogram nyata dengan ada demand para masyarakat bisa menanam kasafa sehingga per kilonya bisa naik jadi 1000 kilogram kemudian internal producer juga mereka akan bisa menghasilkan revenue dan juga mereka akan membayar pajak baik itu pajak daerah pajak pusat dan juga dari sisi government bisa melakukan income increase dari tax revenue dan juga energy security khususnya di Jawa Timur bisa menjadi elasticitas less than one mencukupi diri sendiri dan juga tentunya faktor-faktor lain jadi misalnya dari segi transportasinya kerja baik itu direct benefit maupun direct benefit jadi pengembangan renewable energy di Jawa Timur tentunya akan sangat bermanfaat bagi Provinsi Jawa Timur sendiri dan tentunya kalau bisa lebih besar lagi akan bisa menjadi lindung energy nah tadi kita bicara di sisi transportasi sedikit saya coba juga singgung terkait household jadi karena tadi ada dua sektor konsumen energi ini besar di Jawa Timur baik dari transportasi dan salah satunya juga adalah household ini Bapak Ibu figur dari konsumsi LPG di Indonesia kita lihat sejak dilakukannya program kerosin dihapuskan kemudian digantikan dengan LPG LPG kita semakin mengingat dan juga ternyata memang kalau kita lihat sebarangnya Jawa sesuai dengan jumlah menutup memang yang paling banyak yang konsumsi LPG namun kalau kita lihat subsidi dari tahun ke tahun jadi kita lihat dari data 2015 yang umur itu LPG itu semakin lama semakin meningkat dan di 2019 angkanya mencapai 72 jadi cukup besar subsidi yang diberikan oleh negara untuk LPG next nah sementara suplainya bagaimana kita lihat dari saya coba ambil dari data-data Pertamina ternyata kita lihat di data kiri impornya semakin lama semakin besar di domestik suplainya semakin mencil tadi juga menyatakan jadi kita bukan hanya net importer ini mencoba LPG pun kita sudah menjadi net importer dan asalnya dari mana kalau kita lihat di data yang kanan UAE United Emirates cukup besar kemudian Qatar dan ternyata Amerika di 2018 kita import LPG terbesar ternyata dari Amerika dan ini harusnya kita sudah mulai berpikir kalau ini terus berlangsung tentunya ini akan sangat membebani Indonesia terutama dari fiskal defisit beberapa banyak defisit yang harus kita keluarkan untuk impor ini satu kajian dari Bapak Nas saya coba kutip dari Bapak Nas yang melakukan kajian di tahun 2019 ternyata LPG itu terjadi juga sangat besar inclusion error yang harusnya rumah tangga yang tidak berhak menerima namun akhirnya juga bisa melakukan karena dengan tidak adanya sistem subsidi tertutup jadi dari yang lakukan kajian yang dilakukan Pak Arief ternyata sudah sangat besar inclusion error terjadi alternatifnya ini salah satu yang saya coba study dari negara-negara lain kita bisa mengembangkan kompor bioethanol sebenarnya sudah banyak inovasi namun kalau kita benar-benar fokus kita bisa mengembangkan kompor yang cukup efisien nah ini saya coba juga melakukan cost and benefit analysis bagaimana perbandingan antara LPG kemudian dengan etanol kalau kita hitung LPG itu disubsidi satu kilonya itu 5700 seandainya itu dilakukan yang sama dengan realokasi subsidi itu dalam sebulan ternyata penggunaan kompor bioethanol malah lebih kecil lebih rendah dibandingkan penggunaan LPG ini nanti bisa dipelajari lebih detail sejak asumsi yang diperlukan caranya bagaimana jadi saya pernah diskusi dengan Pak Arman bahwa di Timur ada namanya OPOP bagaimana nanti misalnya Elminero dan pusat-pusat lain bisa melakukan distribusi kemudian mematakan jaringan OPOP ini juga bisa menjadi penyalur-penyalur energi bioethanol next dan sebagai summary memang utilization dari etanol tadi yang renewable itu bisa dilakukan baik buat transportasi sektor kemudian juga di household cooking fuel tentunya nanti akan menjadikan korsi dari renewable energy menjadi cukup lebih besar kalau tadi kita lihat 2016 hanya 4,2% tapi dengan komitmen pemerintah untuk mengembangkan saya jadi ini menjadi salah satu kontributor yang cukup besar untuk di Jawa Timur dan juga ini yang menarik yang saya dapat dari dokumen RUED bahwa price itu bukan salah-satunya faktor jadi harus juga mengonsider environment economic activities and labor assumptions jadi tadi sangat seluju dengan disampaikan Pak Emil bahwa jangan karena minyak mentah lagi murah kita langsung tutup mata dengan other kind of option jadi ini harus bisa kita suarakan kita terjuangkan kita berikan proposal yang bisa execution di level Jawa Timur dan tentunya kalau kita bicara business usual itu tidak akan kemana-mana perlu break through policy jadi dengan misalnya diskusi dengan fiscal transfer berdasarkan evaluasi AP misalnya berdasarkan renewable performance lain sebagainya sehingga ada support dari pemerintah pusat juga mungkin itu yang bisa saya sampaikan lebih kurangnya saya mohon maaf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Indra tadi telah menyampaikan overview mengenai potensi business etanol di Indonesia maupun di Jawa Timur setelah prospeknya kemudian mengambil contoh tadi kesnya adalah di bidang transport dan di household yang kemudian bisa kita support berikutnya tadi kalau seperti sampaikan Pak Emil tadi kalau praktik kalau dari sisi perguruan tinggi mungkin bisa menampilkan risetnya dari sisi industri itu adalah mengenai aplikasinya di lapangan ini yang kedua yang sebagai penanggap ini saya anggap sebagai lama sebagai decision making juga lama juga sebagai praktisioner Pak Satya Widya saya persilahkan memberikan tanggapan agar diskusi kita ini lebih bermanfaat dan kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah khususnya pemerintah Jawa Timur dalam hal pengembangan industri etanol di Jawa Timur saya persiakan Pak Satya terima kasih Pak Mujaman Bapak Ibu sekalian yang saya hormatin Pak Wagup kalau masih ada dan juga Pak Rektor dan Pak Indra yang baru saja mempunyai presentasi yang sangat baik jadi kalau kita gabungkan antara Pak Indra dengan Pak Wagup tadi mustinya sudah selesai ini urusan karena kita sudah tahu betul akar permasalahan yang muncul dan apa yang harus dilakukan terutama bagi pejabat publik apa decision making prosesnya harus jelas nah saya coba untuk sedikit mengulas mengenai polisenya dulu secara makro dulu baru nanti menggerucut dan ada beberapa hal yang bisa kita tanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Indra tadi jadi saya mencoba untuk berbicara tentang ketahanan kemandirian kedaulatan lantas payung hukum yaitu kebijakan energi adanya lembaga Dewan Energi tantangan energi dalam ruen baru implementasi ruet tadi sudah disinggung oleh Pak Indra dan kasus Jawa Timur serta kira-kira apa nanti rekomendasi yang akan kita ambil next jadi kalau kita berbicara sering-sering kali confused antara ketahanan kedaulatan kalau kita melihat Indonesia lebih kepada ketahanan energi karena yang penting ada supply lantas ada kemampuan dari daya beli serta ada accessibility ada infrastructure kita kalau dibilang mandiri di dalam beberapa hal terutama kalau kita berbicara fossil fuel tadi Pak Emil juga sudah mengatakan kita sudah defisit dan kita sudah menjadi importer jadi kalau kita berbicara secara nasional kemandirian energi belum bisa tercapai atau tidak tercapai sekarang lagi dikembangkan pemerintah untuk melakukan zona jadi zona daripada masing-masing provinsi dan wilayah kita ingin melihat apa menjadi indeks ketahanan dan juga kemandirian energi karena ada satu wilayah yang melimpah jadi seperti Papua hari ini kalau kita berbicara supply mereka yang mensupply Sumatera kalau kita melihat energi tangguh yang sekarang cukup besar dan absorb-nya tidak kurang karena global demand juga berkurang karena adanya COVID ini maka posisi domestik market menjadi penting akhirnya apa akhirnya yang terjadi di timur dia mensubsidi yang di di barat kalau kita melihat dari sisi kedaulatan itu lebih kepada bagaimana negara menentukan kebijakan agar pengelolaan daripada sumber daya alam ini tidak melampaui daripada konstitusi kita jadi kita tidak boleh misalkan kita ambil contoh tax and royalty memberikan kuasa pertambangan kepada pengelola atau pada kontraktor atau pada buddha-badan usaha tetap itu di dalam konteks sovereignty dalam konteks kedaulatan energi kita tidak diizinkan karena pegangan kita adalah pasal 33 dan itu diterjemahkan betul oleh makamah konstitusi yang terdiri daripada lima hal mulai daripada mengatur mengelola bagaimana kita mengelolanya melalui BUMN itu ada definisi dimana kedaulatan energi kita atau kedaulatan Indonesia dalam pengelolaan energi masih masuk di dalam frame undang-undang dasar 45 pasal 33 jadi kita mungkin kalau di kedaulatan faktor kekiniannya adalah bagaimana bunyi kontrak kalau kita mengelola sebuah sumber daya alam bunyi kontrak nya itu bagaimana dan apa hak yang diberikan kepada kontraktor dalam hal ini yang memegang komersial right dan economic right itu ada di pemerintah masih dan mining right juga ada di pemerintah bagaimana komersial right itu bisa dijalankan dengan baik next ini saya ingin tadi beberapa payung hukum jadi kalau kita lihat Indonesia mempunyai undang-undang sudah cukup banyak sebetulnya kita mempunyai undang-undang tentang energi kita di dalam undang-undang tentang energi itu menyingkut beberapa aspek daripada pengelolaan energi nasional kita sebelumnya sudah muncul undang-undang migas undang-undang kebenagaan listrikan undang-undang minerva panas bumi lingkungan hidup serta yang terakhir adalah undang-undang kesepakatan Paris yang dijadikan yang diratifikasi dan akhirnya menjadi undang-undang perjadian Paris disamping itu penerjemahan daripada undang-undang 30 2007 muncullah kebijakan energi nasional yang diatur melalui peraturan pemerintah 79 2014 disini juga ada perpresnya yang nomor 41 tahun 2016 tentang tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan darurat energi antas juga ada perpres yang mengatur ruen atau rencana umum energi nasional beserta lampirannya ini bagaimana portret daripada rencana umum energi kita secara nasional yang nanti turunannya ada di dalam rencana umum energi daerah seperti yang disampaikan next kita harus tahu bahwa di Indonesia mempunyai Dewan Energi Nasional karena ini merupakan amanah daripada Undang-Undang 30 tahun 2007 Pasal 12 saya 2 dimana tugas dia tugas daripada institusi itu adalah merancang merumuskan kebijakan energi nasional yang tadi diatur melalui peraturan pemerintah serta yang kedua adalah menetapkan rencana umum energi nasional jadi dia membuat merumuskan kebijakan serta menetapkan rencana umum energi nasional serta menetapkan langkah-langkah penanggulangan apabila ada satu kondisi krisis dan darurat energi itu semua mempunyai pahing hukum walaupun pahing hukumnya dalam bentuk perpres bukan dalam bentuk PP lantas yang keempat adalah mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral jadi sebagaimana diketahui kalau kita berbicara energi tidak bisa hanya putus di kementerian energi dan sumber daya tetapi menyangkut beberapa kementerian mulai PUPR kementerian lingkungan hidup kementerian yang mengurusi masalah tanah dan lain sebagainya jadi perlu adanya satu kebijakan energi yang mencakup dari berbagai macam sektor sehingga mereka bisa memaksimalkan daripada pengelolaan energi nasional kita walaupun di dalam tugasnya dan itu ada lagi tugas yang lain yaitu mengatur jenis jumlah dan waktu serta lokasi daripada cadangan penyangga energi ini istilah-istilah yang harus difahami jadi karena cadangan penyangga energi itu apa misalkan ini kita juga harus tahu kalau di saat energi itu dalam posisi yang krisis karena kita kekurangan stok maka kita perlu melakukan storage yaitu ada namanya SPR strategy petroleum reserve kita yang menentukan dan yang menentukan bagaimana kapan jumlah serta waktu yang perlu dilakukan untuk mengkategorikan sebagai cadangan penyangga energi ini adalah tugas utama daripada Dewan Energi Nasional lantas yang next slide coba tantangan tantangan umumnya apa kita masih menggunakan sumber energi itu sebagai komoditas jadi bahwa menggunakannya sebagai devisa negara jadi belum sebagai modal daripada pembangunan pemerintah baru-baru ini mencoba untuk menetapkan harga gas sebesar 6 dolar per MMBTU di industri itu dimaksud sebetulnya tidak lagi menggunakan energi sebagai komoditas tapi kita coba itu sebagai engine daripada pertumbuhan jadi yang tadi disampaikan Pak Indra di depan dan juga Pak Emil bahwasannya kita mencoba sampai sejauh mana dengan diturunkannya harga gas industri itu tambah jadi yang namanya pertumbuhan industri terhadap GDP kita berapa persen kalau dulu jawaban Pak Harto sekitar 18 hampir sampai 20 persen setelah reformasi itu turun sekitar 12 persen orang jarang sekali tapi lebih kepada sebagai perantara jadi sebagai broker yang berkembang brokerage dari beberapa cabang industri sehingga tidak bisa menjadikan apabila paling lurus dengan pertumbuhan daripada industri itu sendiri jadi itu patut nanti dijadikan satu eksersis kedua bahwasanya kita tahu ada penurunan harga minyak dan gas yang berkejolak infrastruktur energi yang terbatas ketergantungan terhadap impor BPM dan LPG yang tadi disampaikan harga IPT yang belum kompetitif jadi ada kabar baru bahwasannya sekarang lagi di draft airpress mengenai harga IPT supaya kembali lagi kepada peraturan ataupun menggunakan kaedah-kaedah yang market friendly jadi kita tidak lagi berdasarkan kalau untuk IPP untuk listrik itu tidak berdasarkan pada BPP di satu wilayah tapi lebih pada didasarkan daripada biaya operasi daripada mereka nah ini akan berdampak kepada poin berikutnya yaitu pemanfaatan IPT yang masih rendah jadi kalau tadi dikatakan untuk pemobil untuk household untuk kompor dan lain sebagainya masih belum bisa berkompetitif terlebih lagi di sektor daripada listrik maka kita menginginkan adanya satu perubahan-perubahan agar harga IPT tersebut juga harus bisa kompetitif to all sectors jadi tidak cuma masalah listriknya tapi juga masalah transportasinya dan juga masalah penggunaan dari IPT di household nah pemanfaatan energi yang belum efisien ini tentunya korelasi antara teknologi dan IPTEC yang masih terbatas disini peran daripada ITS dan juga tentunya produsen yang selama ini mengkonsumsi IPT dalam hal ini seperti Pertamina mereka juga harus bisa mengabsorb teknologi sehingga bisa menimbulkan pemanfaatan energi yang lebih efisien kondisi geopolitik dunia dan isi lingkungan global itu juga menjadi satu tantangan karena aspek lingkungan menjadi faktor sekarang kalau kita boleh mandiri di sektor energi atau boleh kita mempunyai ketahanan energi yang bagus tetapi harus sustainable nah cadangan penyangka energi yang belum tersedia seperti yang saya sampaikan kalau kita berbicara BPM itu hanya sampai 21 hari kita belum bisa meng-cover hingga sampai 3 bulan misalkan kita belum strategi petroleum reserve sebagaimana US pernah melakukan nah ini konsep besar daripada pemerintah mencoba untuk penyediaan energi primer kita itu di tahun 2025 sekitar 400 million ton oil jadi bisa dibayangkan saya coba menghitung 400 million ton oil sama sekitar 2.857 million barrel oil kalau kita jadikan barrel tetapi mesti diingat Indonesia kalau kita lihat 2017 produksinya sudah 411 million ton oil equivalent jadi ada yang tanya buat apa kita nunggu sampai 2025 namun mereka lupa bahwa hampir separuh lebih itu diekspor sehingga penyediaan daripada energi primer itu tidak digunakan untuk domestik tetapi digunakan untuk ekspor disini ada target-target bauran energi yang harus dicapai tahun 2025 harus sekitar 23% minyak bumi kecil menjadi 25% lebih kecil batubara paling besar sampai 30% gas bumi 22% ini semua angka-angka yang menjadi tujuan kebijakan energi nasional tersebut berikutnya waktunya tinggal sedikit lagi oke nah ini mungkin saya ingin menunjukkan betapa frustrasinya dari tingkat selanjutnya dan ini seperti yang saya sampaikan kalau kita berbicara biogas kita berbicara biomasa tadi sangat kecil sekali prosentasenya nah kita menginginkan bagaimana kebijakan energi yang secara nasional itu bisa diterjemahkan di daerah itu sebetulnya inti daripada yang kita bicarakan pada siang hari ini kita bersyukur ya dari 34 provinsi dalam perkembangan ruwet itu ada sekitar 16 provinsi yang mempunyai ruwet yang sudah diperdakan dan Jawa Timur adalah salah satu dari yang yang ada coba next slide berikutnya ini apresiasi saja kepada daerah bahwasannya kalau kita melihat target yang ada di sini Jatim itu mentargetkan IPT 17% tahun 2025 ya 2050 sekitar 19% kita apresiasi Kalimantan Utara itu yang tertinggi target IPT-nya tapi ruwet perda yang pertama kali melounce itu ada Jawa Tengah tahun 2017 namun terlepas daripada itu kita apresiasi dengan Jawa Timur yang sudah mempunyai perda terhadap ruwet tersebut next slide sekarang bagaimana Jatim kalau kita melihat potensi IPT di Jatim itu mulai panas bumi tenaga surya biofuel dan microhidro kalau kita lihat panas bumi memang lebih kepada penggunaannya terhadap IPP kita listrik kita tenaga surya juga demikian mayoritas biofuel yang kita akan bicarakan sekarang ini jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan di Jawa Timur saya mendapatkan informasi mengenai bagaimana kapasitas daripada pengembangan daripada bioetanol di Jawa Timur yang menggunakan tidak berbasis sawit tetapi berbasis kasava dan menyentuh kepada ekonomi kerakyatan sehingga ini suatu konsep yang menurut saya benar-benar menangkap daripada kearifan lokal jadi konsep yang tadi yang disampaikan apa one pesantren one product melalui kooperasi pesantren dengan bagaimana pesantren-pesantren memiliki paling tidak dari 6 ribu dari 6 ribu pesantren itu ada sekitar 1 hektare kalau tidak salah coba slide berikutnya itu merupakan cara yang sangat positif menurut saya untuk bisa mencapai kebutuhan daripada bioetanol di Jawa Timur walaupun itu masih belum mencakup daripada market jatim secara keseluruhan slide berikutnya nah ini ilustrasi tadi yang sudah disampaikan berikutnya lagi slide-nya ini merupakan aspek sosioekonomi di kendaraan bagaimana kita mencoba untuk mencapai daripada pasar yang ada di sini maka tadi yang disampaikan oleh Pak Indra tadi perlu ada satu subsidi kalau apabila bioetanol itu disambingkan dengan pertama kron 92 itu membutuhkan sekitar 100 rupiah per liter maka perlu mendorong pertumbuhan daripada bioetanol maka apabila ada satu subsidi yang diberikan maka harga daripada bioetanol kita menjadi kompetitif dengan produk paling tidak pertama yang 92 produknya lebih tinggi maka besaran subsidi akan lebih besar lagi slide berikutnya slide berikutnya saya mendukung sekali mengenai sebelumnya sebelumnya yang slide sebelumnya yang ide daripada Jawa Timur dengan pond pest tadi jadi kalau kita bisa menggalakkan betul karena cadangan di dalam bioetanol itu adalah lahan jadi kalau kita menggunakan kooperasi daripada pesantren kita menggunakan area yang pesantren miliki maka cadangan daripada kasava yang dibutuhkan atau jarak pagar yang mungkin nanti dibutuhkan menjadi resources itu bisa terjamin dan itu juga akan memperdayakan rakyat dan ini sebetulnya menjawab juga apa yang disampaikan yang diminta oleh Pak Emil tadi mengenai bagaimana dampak terhadap sosioekonomi dimana apabila pengembangan bioetanol itu dilaksanakan secara masif dengan melibatkan kooperasi dengan melibatkan pesantren pertunan multiplier-nya akan besar hanya memang ini perlu dihitung supaya akan kelihatan betul apakah pendapatan daripada pertumbuhan industri tadi adanya capital inflow yang bisa mengembangkan industri dan juga industri kerakyatan ini bisa mengkompensasi paling tidak daripada insentif yang diberikan oleh daerah saya pikir itu yang bisa saya sampai tidaklah ingin meyakinkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa insentif yang diperlukan untuk mengembangkan EBT tetap karena dimanapun di dunia mana pun tidak ada suasana dimana EBT bisa berdiri sendiri stand alone itu semuanya digunakan insentif walaupun Macron yang di Paris di Perancis mereka mengatakan bahwa tahun 2030 sudah tidak ada lagi PLTU tetapi mereka juga melakukan insentifasi besar-besaran untuk pengembangan renewable di dalam rangka pembuatan listrik yang berbasis EBT jadi semuanya mempunyai komitmen maka kita harapkan paling tidak take away-nya adalah komitmen bersama jadi industri melakukan pengembangan industri-nya sehingga ada satu kapital yang masuk tapi di sisi yang lain pemerintah juga bisa mensacrifice baik itu daripada pajak daerah ataupun juga subsidi di dalam skala APBN secara nasional sehingga apabila dua-dua itu dipadukan maka saya yakin keuntungan akan dimiliki di Indonesia tinggal di Indonesia ini berbedanya misalkan kita berbicara antara LPG dengan kompor yang berbasis etanol tadi jelas LPG komponen impornya sangat tinggi sekali jadi kalau kita tetap mempertahankan penggunaan LPG walaupun bagus dibandingkan dengan minyak tanah tetapi kita harus ingat bahwa itu komponen impornya luar biasa apabila kita bisa berganti dengan bioetanol menggerakkan ekonomi kerakyatan menggerakkan banyaknya labor intensif yang tentunya berpartisipasi di dalam pengembangan bioetanol di Jawa Timur sebagai salah satu contoh dengan demikian apabila pajak-pajak yang diperlukan yang di daerah mungkin berkurang tetapi dengan berkembangnya industri baik itu industri skala regional dan juga industri kerakyatan dan saya yakin mereka semua adalah teks semua akan menjadi balance atau bahkan menjadi lebih tinggi dibandingkan kalau kita menggunakan produk impor saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk menanggapi dari apa yang dipresentasikan oleh Pak Indra terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Satya Terima kasih Pak Satya atas tanggapannya lengkaplah tadi dari Pak Emil sudah menyampaikan bagaimana peran pemerintah kemudian dari Pak Indra juga memberikan overview mengenai pemakaian etanol di Jawa Timur selanjutnya sebenarnya waktu kita sudah operan tetapi ini merupakan suatu kewajiban supaya acara kita ini interaktif mohon kepada penanya kita beri kesempatan mungkin dua saja silahkan angkat tangan dan dibantu oleh host untuk membantu saya siapa-siapa yang raise hand atau angkat tangan silahkan memberikan pertanyaan dan menyebutkan kepada siapa ditanyakan silahkan 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 ada yang bertanya selamat siang Bapak silahkan langsung saja Bapak ini hanya satu Pak Wayan silahkan Pak Wayan ini mahasiswa kami sudah kami latih bagaimana untuk membuat bioetanol dari berbagai limbah nah itu dari limbah pertanian maupun industri nah namun kalau mereka nanti bisa membuat bioetanol itu kira-kira bisa dijual kemana Pak nah ini kalau ada lembaga yang khusus menampung hasil kegiatan mahasiswa maupun masyarakat itu dijual kemana kemudian harganya bagaimana sehingga harapan kami mahasiswa yang telah lurus itu dia bisa mandiri tidak hanya mencari kerja tetapi bisa menciptakan lapangan kerja terima kasih Pak terima kasih Pak Wayan atas pertanyaannya mungkin Pak Indra sebagai itu bisa membantu atau Pak Satya yang ingin membantu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Wayan langsung dijawab dulu Pak silahkan Pak Indra lebih dari industri silahkan Pak Indra monggo Pak Indra gimana Pak Indra Pak Indra Pak Indra dipanggil Anug Bos untuk rapat lain ya oke saya kira tadi pertanyaannya sangat realistis ya kemana harus dijual kembali lagi bahwa tadi ditandingkan dengan pertama 2% tadi masih minus 100 tentu kalau bertanding bebas kecuali di hutan ini kayaknya tidak bisa menang Pak Satya karena dengan pertama sedikit tidak sebentar ini masalah market Pak jadi kalau tadi yang ditanyakan market saya membaca dari apa yang pernah dilakukan FGD oleh ITS sebelumnya jadi kita melihat bahwa kapasitas produksi jantim itu bisa meningkat menjadi 80.000 kiloliter Pak itu antara lain dari energi agro Nusantara 30.000 kiloliter Indo Acitama 10.000 kiloliter Molindo Raya 10.000 kiloliter dan Pak Sajati Roto 30.000 kiloliter jadi kalau asumsinya adalah begini asumsinya apabila masalah harga ini bisa terselesaikan entah itu melalui subsidi silang tadi ya dimana harga pertama kron tadi ekvivalennya dengan etanol E2 bandit E2 itu sekitar 100 rupiah bisa disembatani kira-kira begitu terus kita melihat demand daripada Jawa Timur maka suplai yang harus disediakan oleh Pemprov dalam hal ini bukan Pemprov yang ada di wilayah Jawa Timur maka banyak sekali industri yang saya sebutkan tadi yang meningkatkan kapasitas produksinya jadi kita mesti begini Pak kalau pertanyaannya sudah ada dari mahasiswa lantas kira-kira mau dijual dimana memang tidak bisa seketika saya bisa punya apa sense gitu tidak bisa seketika apabila masalah harga masih belum bisa diselesaikan karena kalau harga ini selesai maka komitmen pengembangan daripada etanol itu menambah kapasitas di beberapa industri menjadi ada mungkin itu jawabannya terima kasih Pak Satya jadi memang masih menjadi kendala dan belum bisa kita langsung jawab hari ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Agus Budi saya persilahkan Pak Agus Budi untuk menyampaikan pertanyaannya terima kasih sebenarnya pertama saya menambahkan tadi pertanyaan yang sebelumnya mengenai gini saya mantan di NRO dan juga saya mantan Vice Chairman untuk Asendo Asosiasi Perusen Etanol jadi kalau mahasiswa yang sudah bisa membuat etanol itu kita perlu lihat kadar berapa persen yang bisa dibuat karena kalau untuk campuran bahan bakar itu adalah fuel grade itu di atas 99,5% biasanya kalau kalau rakyat pun bisa bikin fermentasi itu untuk biasanya untuk diminumkan kadar alkoholnya tidak besar nah kedua tata niaga etanol atau alkohol ini sangat ketat jadi selalu terkait dengan cukai dari biaya cukai artinya memang ini adalah untuk pengawasan daripada alkohol sehingga aturan dari biaya cukai adalah produsennya itu harus punya NPP BKC jadi nomor pokok yang dilakukan oleh biaya cukai yang namanya pabrik etanol itu selalu ada kantor biaya cukai untuk mengawasi cukai yang setiap tetes alkohol yang keluar dari sana jadi ada mekanisme yang juga tidak mudah gitu nah kemudian tadi Pak Satu juga sudah menyambahkan bahwa sebenarnya untuk fuel grade saat ini kapasitas terpasang itu adalah 40 ribu KL 10 ribu oleh Molindo dan 30 ribu oleh Mero sementara pabrikan lain itu saat ini tidak memproduksi fuel grade tetapi grade yang lain dan memang banyak yang diekspor tetapi teman-teman di industri etanol ini siap mengkonversi kapasitasnya untuk fuel grade cuman memang harga saat ini belum cocok ini terutama memang harga molasis yang selalu meningkat sehingga hitung-hitungannya lebih tinggi karena memang beda dengan harga BBM fosil yang sekarang merasakan turun-turun kemudian tadi dari Pak Indra hanya menyebutkan beberapa alternatif sementara kalau kasava singkong ini malah lebih berat karena saat ini dua pabrik yang ada di Lampung Medco Ethanol Industri dan Indonesia Ethanol Industri itu terpaksa tutup karena mereka menggunakan bahan baku singkong atau kasava kenapa? karena waktu dihitung-hitung awal itu harga singkong cuma 200-an sekarang sudah di atas 1.000 jadi tidak masuk bahkan harganya jauh lebih tinggi dari harga etanol yang dibuat dari molasis untuk itu harus ada terobosan lain salah satunya mungkin menggunakan sorghum dan itu sudah pernah dicoba jadi itu masih nanti jadi saat ini sudah ada tiga generasi dari pembuatan etanol kalau seperti singkong molasis jagung itu generasi satu nanti ada generasi dua dan generasi tiga ini diharapkan produk-produk lain karena bahan bakunya itu tidak bersaing dengan food sehingga diharapkan harganya bisa bisa bersaing jadi memang harganya ini karena saat ini harga bahan bakunya molasis itu mahal kira-kira sementara saya sampaikan terima kasih terima kasih Pak Agus Budi sebagai praktisi ini yang memberikan mengenai market etanol tadi disebutkan bahwa potensi sumber etanol dari bahan-bahan yang bersaing dengan food dan kita harus masuk ke generasi berikutnya yang tidak bersaing dengan food sehingga ini bisa lebih kompetitif saya kira gambaran dari tiga pembicara dan dua penanya tadi sudah memberikan overview pada kita semuanya seharusnya Pak Arman ini kita melanjutkan dengan diskusi yang lebih fokus lagi sehingga bisa menerbitkan rekomendasi untuk pemerintah khususnya pemerintah Jawa Timur bagaimana mengembangkan industri etanol di Jawa Timur terima kasih kepada Pak Indra Pak Satya dan Pak penanyaan tadi Pak Mayan dan Pak Agus atas kontribusinya dalam acara ini selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Nitya saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih kepada Bapak Mujaman Sukirno selaku Direktur Utama PDAM Surya Sembada Surabaya sebuah diskusi yang sangat menarik sekali dari para pembicara tadi kita sudah menyimak yang disampaikan oleh Bapak Indra Chandra Setiawan dan juga Pak Setia Widya Yudat selaku Board Commissioner of Putamina Shipping Subholding dan selanjutnya untuk mengetahui lebih ringkas apa saja tadi yang dibahas mungkin tadi ada yang sempat terlambat bergabung akan ada wrap up CO Talk yang akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Arman Hakim Nasution selaku pemimpin jalannya acara pada sejam hari ini dan juga sekaligus pengukuhan dari BOE dari pusat kajian nah BOE sendiri merupakan jajaran Dewan Penasihat di pusat kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri di ITS dan Direktorat Riset dan Pengabian kepada masyarakat ITS yang masing-masing adalah ekspor di bidangnya baik langsung saja kita serahkan wrap up CO Talk dan pengukuhan BOE kepada Pak Arman kalian silakan ya terima kasih kepada MC sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih pada CO Talk sesi yang perdana ini Bapak Idra Setiawan dan Pak Satya Yuda dengan moderator Pak Musyaman diskusi yang cukup menarik dan kalau kita melihat dari rangkumannya mulai dari Pak Kenod Speaker Pak Wakuf Emil Dada dilanjutkan dengan pemaparan Pak Indra dan Pak Satya Yuda kita melihat bahwa memang yang namanya cara untuk mengembangkan renewable energy ini tidak bisa hanya berbasis pada sudut pandang ekonomi ada hal-hal di luar ekonomi yang sebagai contoh dari negara-negara lain dimana ada kebijakan-kebijakan fiskal yang membantu mereka agar supaya bisa menciptakan suatu bentuk inovasi-inovasi sebegah rupa sehingga renewable energy yang dihasilkan itu semakin lama semakin membaik meskipun demikian ketika kita berbicara bahwa suatu ide harus diimplementasikan untuk suatu pemerintah maka tentunya pola pikir pemerintah adalah dari sisi bagaimana job bisa di-create dengan adanya kebijakan fiskal yang kedua adalah kalau itu harus diproduksi di Jawa Timur misalkan berapa recovery capacity yang bisa dihasilkan sehingga nanti akan bisa memicu circular ekonomik ataupun dampak value chain ekonomik yang bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah termasuk misalkan dari sisi penyerapan tenaga kerja penyerapan bahan baku keterlibatan antara misalkan di pesantren-pesantren melalui koputren serta kemudian dari sisi pajak yang kedua adalah saya melihat masukkan daripada penanyaan yang kedua itu menarik bahwa kalau kita berbicara bahan baku kasafa yang dulunya 200 per kilogram ternyata sekarang itu naik menjadi 1000 per kilogram otomatis kasafa ini menjadi tidak visible lagi kenapa tidak visible karena semua bahan baku renewable energy bio hayati yang dipakai untuk food itu pasti akan conflicting dari sisi apa harga yang semakin naik contoh misalkan kalau beras itu naik sebagai bahan baku utama maka produk substitusinya seperti singkong, ketela dan saku akan juga ikut naik karena dia merupakan produk substitusi secara ekonomi seperti itu sehingga ada beberapa alternatif-alternatif bahan baku yang harus dicari untuk pengembangan bio hayati ini adalah misalkan sorkum itu yang masih visible dan kita harus juga memetakan bagaimana bahan baku yang ada di Jawa Timur ini yang visible sehingga dengan demikian keinginan kita untuk bisa meleprit ekonomi Jawa Timur melalui bioenergi berbasis hayati ini akan menjadikan suatu roda perputaran ekonomi yang bisa dinikmati oleh petani maupun oleh masyarakat yang ada di Jawa Timur ini saya kira itu adalah wrap-up daripada CEO Talk pada kali ini yang kedua adalah saya ingin membacakan surat keputusan rektor tentang susunan personalia daripada Board of Advisor Pusat Kajian Kebijakan Publik Bisnis dan Industri Direktur Reset dan Pengadian Masyarakat Institut Teknologi 10 November 2020 2025 Next Organizing Komite Ketua Dr. Insinyur Arman Hakim Nasution Master Engineering dengan Sekretaris 1 Dr. Arpan Fahmi dan Sekretaris 2 Dr. Khoilul Mahbun Dewan Pengarah Dr. Insinyur Anton Apriantono MS Menteri Pertanian Republik Indonesia 2004-2009 Insinyur Putu Suryawirawan MM Staf Ahli Menko Perekonomian Marsuki Ahli Mantan Ketua DPR Wajar Judis Tiawan STMM Presiden Komisaris PT Solusi Bangun Indonesia Dr. Chai Icah Dari Taiwan Triple E Next Board Advisor Untuk Kebijakan Ekonomi Prof. Iwan Jaya Asis Dari Cornell University Pus Dianto Setiawan PhD Dari UGM Pajar Hutomo STMMT Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparen Kera Next Board PT Pindah Dr. Silmi Karim SAMM Direktur Utama PT Krakato Steel Insinyur Irnanda Board Advisor Kebijakan Industri Pangan dan Pertanian Prof. Dr. Insinyur Lili Sutiarso Master Engineering UGM Wayan Supatno Pengusaha Pertanian Insinyur Winarno Tohir Ketua Asosiasi KTNA Ahmed Tesario STMMT Petani Milenial Dalu Nuslul Kirob ST Ternak Malaysia Board Advisor Kebijakan Pemerintahan Dr. Emil Elestianto Dardak MSC Wakil Gubernur Jawa Timur 2009-2014 Dr. Siti Rohmi Jalilah Wakil Gubernur NTB Dr. Randar Dewanti Rumpoko MSI Wali Kota Batu 2017-2022 Board Advisor Kebijakan Industri Manufaktur Prof. Benny Cahyono Coventry University UK Dr. Insinyur Taufik Babasir MSI Dirjen Ilmati Kemenperik Insinyur Fajar Hari Sampurna MBA PhD Ketua Ketua Kluster Manufaktur BUMN Board Advisor Kebijakan Investasi SDM dan Maritim Insinyur Agus Pernomo MM Dirjen Perhubungan Laut Kemenhut Dr. Ingenir Sapri Burhanud Dea Deputi Kemenko Kemaritimen Herdi Rosadi Harman SHLM MBA Direktur SDM PLN dan Ketua Forum Human Capital Indonesia Rahman Sadikin SEMM Barata Indonesia Board Advisor Kebijakan Bisnis Sutrisno Bakhir SE Ketua Kei Johnny Darmawan SE MSI Astra Debjani SSI Ikabatan ICSP Sita Iza Rosdania MSC BISD Kementerian BUMN Board Advisor Kebijakan Inovasi Dr. Insinyur Jumain AP MSI Dr. Insinyur Barman Tambunan Direktur TIRBR BBPT Prof. Dr. Insinyur Kandarsa Suryadi Dea Rektor ITB 2015 2020 Board Advisor Kebijakan Alat Kesehatan dan Farmasi Prof. Dr. Enia Listiani Dewi BMMM Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material BBPT Board Advisor Kebijakan Industri Digital Insinyur Kristiano MBA CEO Telkom 2002-2005 Insinyur Nonot Harsono MT BRTI Insinyur Siting Hoiriana MMT Telkom Dr. Insinyur Rizal Munadi MMT IK AC Kunciah Kebijakan Energi Baru Terterbaharukan Insinyur Satya Widya Yuda MSC PhD Penasihat Kepala SKK Bigas Dr. Indra Chandra Setiawan Project Deputi JM Toyota Insinyur Wilio Kus Dwi Harto Direktur PLN Dr. Insinyur Denda Lianto M. Eng Ketua Pusat Studi Energi UGM Insinyur Fred UFSC CEO PT Bisnis MLIKU Board Advisor Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Insinyur Destiawan Suwarjono MM Diot Waskita Karya TBK Dr. Imam Haryono SEMT Dirjen Pengembangan Wilayah Kemenperin 2015-2017 Insinyur M. Rifki Isnanda IKA Jakarta CEO PT SUA Dr. Insinyur Wahid Wajudi MT IKA Jatim Kedis Kedis 2015-2020 Insinyur Mujiaman Sukirno MM Dirut PDAM Surabaya Terima kasih Dengan demikian Itu adalah Susunan Daripada Board Advisor Yang akan Membantu Pusat Kajian Kebijakan Bisnis Publik Industri ITS Untuk Menghasilkan Suatu Rekomendasi Rekomendasi Yang positif Kepada Pemerintah Semoga Apa yang Kita Harapkan Dan kita Usahakan Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Dengan demikian Acara Saya nyatakan Sudah selesai Dan saya berikan Kepada MC Silahkan Baik Terima kasih Bapak Dr. Arman Hakim Nasution Luar biasa Sekali Tadi telah Memberikan Wrap up Dari CEO Tari Dan juga Pengukuhan DOE Dari Pusat Kajian Kebijakan Publik Business Dan juga Industri ETS Kami berharap Agar pusat Kajian ini Dapat berfungsi Secara optimal Demi kebaikan Seluruh Lapisan Masyarakat Di Indonesia Dan sekaligus Kami ingin Mengingatkan Kembali Kepada Pemirsa Acara Seminar Pada Siang hari Ini Bahwasannya E-book Dari Buku Populer Management Strategi Ini Dapat Diakses Melalui www.eotalk.id Dan juga Jangan lupa Untuk mengisi Feedback Yang sudah Kami sediakan Di kolom chat Terus kalian Kami ingin mengucapkan Terima kasih Sebesar-besarnya Kepada NBITS Kami ucapkan Terima kasih Kepada Telkom Akses Terima kasih Kepada Indihom Dan tak lupa Kami juga Ucapkan terima kasih Kepada Pusat Kajian Kebijakan Kebijakan publik Bisnis Dan juga Industri Dan kami Ingin memohon Maaf Sebesar-besarnya Apabila kami Membuat Kesalahan Kata Pada acara Di siang Hari ini Dan terima kasih Atas Seluruh Partisipasi Dari seluruh Pihak Yang terus Mengsukseskan Acara kita Pada Sore hari ini Akhir kata Saya Lukman Dan saya Terry Pamit undur diri Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Dan sampai jumpa 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 Terima kasih.